Istana yang suram jilid tiga. Karena itulah, maka pertempuran di halaman istana itu semakin lama menjadi semakin seru. Jika Panji Surawilaga harus bertempur mati-matian untuk mempertahankan diri dari serangan kedua orang lawannya, maka Raden Kudarupaka mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera mengalahkan kumbara agar ia segera dapat membantu Panji Surawilaga, karena Raden Kudarupaka pun menyadari bahwa kawannya itu akan segera mengalami kesulitan. Sebenarnya lah memang demikian yang terjadi, melawan kedua orang lawannya itu, Panji Surawilaga harus mengerahkan segenap kemampuan yang dapat dilakukan. Dengan demikian maka ia harus mengerahkan segenap tenaganya seakan-akan tanpa mendapat kesempatan untuk menarik nafas panjang sama sekali. Gila geram Surawilaga di dalam hatinya, ternyata orang ini benar-benar ingin memaksaku menyerahkan leherku kepada mereka. Sementara itu, di dalam istana kecil itu, Raden Ayu Kudarupaka duduk dengan gemetar, betapa ia berusaha menenangkan hatinya, namun terasa degup jantungnya menjadi semakin kencang. Sedang di belakangnya, Inten Prawostri duduk di dalam pelukan pemomongnya yang seolah-olah bagaikan membeku. Sekali-kali mereka tergetar oleh dentang senjata di halaman. Kemudian teriakan-teriakan nyaring dari orang-orang yang sedang berkelahi itu. Apakah Kamaskudarupaka akan menang Nyai bertanya Inten Prawostri dengan suara gemetar. Ia tidak dapat menahan ketegangan yang semakin memuncak di dadanya. Nyai Upti bergeser sedikit, dengan suara lirih ia menjawab, kita berdoa puteri. Yang maha kuasa akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang memuji namanya. Inten Prawostri mengerutkan keningnya, katanya, ya, semoga Allah yang maha besar akan memberikan pertolongannya. Inten Prawostri termangu-mangu, meskipun hatinya sedang dicengkam oleh kebingungan, namun ia masih sempat menimbang-nimbang kata pemomongnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi kepadanya, di luar agaknya perkelahian menjadi semakin seru. Sebenarnya lah bahwa pertempuran di halaman menjadi semakin seru, namun ternyata bahwa Panji Surawilaga semakin mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya melawan dua orang yang memiliki kekuatan hampir seimbang. Yang dapat dilakukannya kemudian adalah sekedar memeladiri dengan harapan bahwa Raden Kuda Rupaka akan segera dapat mengakhiri perkelahian. Tetapi lawan Raden Kuda Rupaka pun adalah orang yang sangat tangguh. Ia adalah orang yang paling kuat di antara tiga orang murid perguruan Guntur Geni yang ditugaskan kepadu Kuhan Karangmaja itu. Sehingga dengan demikian maka Raden Kuda Rupaka pun tidak segera dapat menguasainya. Apalagi Panji Surawilaga yang harus bertempur melawan dua orang berpasangan, dua orang yang garang dan ganas dengan senjata mereka masing-masing. Senjata yang mengerikan. Pada setiap payunan senjata naga pasa yang sepasang itu, bagaikan lambayan maut, sedang gagak ureng yang membawa sebuah limpung berujung rangkap, merupakan ancaman yang mendebarkan jantung ke arah manapun senjata itu bergerak, rasa-rasanya dada Panji Surawilaga akan tergores karenanya. Namun ternyata bahwa semakin lama Panji Surawilaga menjadi semakin lemah, kekuatannya berangsur menjadi surut, sedang serangan kedua lawannya masih tetap saja membadai. Kau tidak akan dapat luput dari pelukan maut kali ini Panji Desis Naga pasa. Panji Surawilaga mengeram, bagaimanapun juga ia masih menjawab, jangan berbangga, pertempuran ini belum selesai. Tetapi akhir dari pertempuran ini sudah membayang, nah apa yang akan kau katakan sebelum ajalmu sampai? Panji Surawilaga mengeram, tetapi ia tidak menjawab lagi, ia mencoba mengerahkan kekuatan yang ada padanya untuk memperlonggar serangan-serangan kedua lawannya. Tetapi usaha itu tidak memberikan kesempatan kepadanya, sehingga ia mengumpat di dalam hati, setan alas, Aku tidak mengira bahwa pertumbuhan perguruan Guntur Geni menjadi demikian pesatnya, sehingga aku mendapat kesulitan melawan kedua orang ini, bahkan Raden Kudarupaka tidak segera dapat menyelesaikan yang seorang itu. Ternyata Raden Kudarupaka dapat melihat kesulitan yang dialami oleh Panji Surawilaga. Karena itu, ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan lawannya. Tetapi lawannya berbuat serupa pula, mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, sehingga dengan demikian, perkelahian itu justru menjadi semakin seru. Keduanya ternyata adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui kemampuan sesamanya, senjata keduanya berputaran saling melibat dan berbenturan. Percikan bunga api berloncatan di udara. Melihat kemampuan antara Kudarupaka dan Kumbara, Panji Surawilaga tidak dapat lagi mengharap bantuannya. Ia harus dapat berusaha menolong dirinya sendiri, apapun caranya. Jika tidak, maka ia akan segera tergolek di tanah tanpa nyawanya lagi. Tetapi tidak ada jalan yang dapat aku tempuh desis Panji Surawilaga di dalam hatinya, namun demikian, ia masih bertempur terus, apapun yang akan terjadi. Dalam pada itu, Panji Surawilaga selalu terdesak itu pun semakin lama menjadi semakin terpisah dari Kudarupaka. Tanpa sadarnya, Panji Surawilaga terdesak ke dinding halaman, sehingga pada suatu saat, terasa punggungnya menyentuh dinding batu itu. Hahaha tiba-tiba naga pasa tertawa, sekarang, kau tidak akan dapat menghindar lagi, sebentar lagi, nyawamu akan terpisah dari tubuhmu. Sekali lagi, aku bertanya kepadamu, pesan apakah yang akankah sampaikan sebelum kau mati? Panji Surawilaga mengeram, tetapi ia tidak menjawab sama sekali, ia harus berpikir bagaimana dapat melepaskan diri dari bencana yang sudah membayang di pelupuk matanya itu. Jika serangan dari kedua orang itu dating bersama-sama, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak, karena punggungnya sudah terasa menyentuh dinding batu. Kenapa kau diam saja bertanya naga pasa, ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Panji Surawilaga masih tetap memisu, tetapi ia benar-benar tidak melihat lagi jalan untuk keluar dari kesulitan itu. Namun amikian, Panji Surawilaga bukan seorang pengecut, ia tidak akan merengek minta belas kasihan kepada lawan-lawannya. Apapun yang akan terjadi atas dirinya, ia akan menggenggam senjatanya, mati dengan senjata di tangan baginya adalah kematian yang paling terhormat bagi seorang laki-laki. Naga pasa dan gagak ureng telah mempersiapkan dirinya untuk menyerang bersama serangan yang terakhir kalinya dan yang akan menentukan kematian lawannya. Sepasang senjata dan sebuah senjata berujung rangkap, telah siap terayun dan mematuk pada tubuh yang sudah melekat pada dinding batu itu. Tetapi pada saat yang paling tegang bagi Panji Surawilaga itu, tiba-tiba halaman istana kecil itu telah digetarkan oleh suara tertawa yang berkelanjangan. Suara tertawa yang terlontar dari atas dinding batu tepat di atas Panji Surawilaga berdiri. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dalam kegelapan, yang nampak hanyalah sebuah bayangan hitam. Bayangan seseorang yang berdiri tegak di atas dinding batu dengan kepala tengadah dan tangan bertolak pinggang. Dengan demikian maka perkelahian yang terjadi di halaman itu seakan-akan telah terhenti. Masing-masing dengan heran bertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu itu? Kumbara yang sedang bertempur dengan kuda rupaka dengan marah menggeram, Hi, siapakah kau, dan apakah maksudmu mengganggu permainan kami? Orang itu tidak segera menjawab, tetapi suara tertawanya masih saja menggema. Panji Surawilaga pun telah dicengkam oleh keragu-raguan. Ia tidak tahu pasti siapakah orang yang berdiri di atas dinding batu itu, dan apakah maksudnya? Jika orang itu kawan kedua lawannya, maka ia akan dengan mudah sekali meloncat dan menikam tengkutnya, sementara ia berusaha menangkis dan menghindari serangan kedua lawannya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia pun bertanya, siapakah kau? Raden kuda rupaka dan Panji Surawilaga, aku bukan sanak dan kadangmu, tetapi aku tidak ingin melihat kalian mati di halaman rumah ini, jawab orang itu. Hi, siapakah kau teriak naga pasah? Mungkin niatku untuk menyelamatkan Raden kuda rupaka dan Panji Surawilaga bukannya niat yang jujur pula, tetapi bagiku, lebih baik aku membantu kalian saat ini dan membinasakan ketiga iblis itu, baru kemudian, mungkin akan timbul persoalan antara kita masing-masing. Gila geram kumbara, siapa kau hi? Mungkin aku mempunyai maksud yang sama dengan iblis-iblis ini, mungkin pula dengan Raden, tetapi itu tidak penting, yang penting ketiga iblis ini harus dibinasakan. Persetan geram naga pasah, turunlah, jika kau ingin dicincang pula di sini. Tentu tidak, aku melihat perkelahian ini dari sela-sela pintu regol, aku melihat Raden kuda rupaka memiliki kemungkinan lebih baik dari iblis itu, sedang Panji Surawilaga tentu akan dapat menyelamatkan dirinya, jika ia berkelahi seorang lawan seorang, dengan demikian, maka aku akan mengambil salah seorang dari kedua lawan Panji Surawilaga agar Panji Surawilaga tidak terbunuh di halaman rumah ini. Gila Panji Surawilaga pun mengeram, siapa kau hi? Orang itu tertawa lagi, katanya di sela-sela suara tertawanya, Maaf Raden kuda rupaka, mungkin aku telah menyinggung sifat kesatriamu, tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Panji Surawilaga tidak akan mampu melawan dua orang sekaligus, bukan karena Panji Surawilaga ilmu kanuraganya lemah, tetapi ia sedang melawan dua orang yang dengan licik mengeroyoknya, itu tidak adil. Aku akan mencoba membuat perkelahian menjadi adil, jika Raden kuda rupaka atau Panji Surawilaga sudah berhasil membunuh lawannya, maka aku akan meninggalkan gelanggang dan menyerahkan lawanku kepada salah seorang dari kalian yang bebas dari lawan. Bagaimana jika kau terbunuh geram Raden kuda rupaka? Itu adalah nasibku, aku akan mati di sini, tetapi namaku akan tetap kau kenang sepanjang umurmu. Siapa namamu tiba-tiba kuda rupaka bertanya. Orang itu tertegun sejenak, namun ia pun tertawa. Katanya, aku tidak punya nama. Persetan Desis Naga Pasa, Marilah, kau akan paling cepat mati, setidak-tidaknya, kau akan menjadi cacat. Orang itu tertawa, jawabnya, Maksudmu seperti kasdu anak karang maja itu? Aku bukan anak karang maja, aku memiliki penawar racun yang bagaimanapun juga tajamnya, kau tidak percaya. Jadi kau yang mengobati anak karang maja itu dengan serta mertara dan kuda rupaka berteriak. Bukan, bukan aku jawab orang itu sambil tertawa. Gila geram kumbara, jadi anak karang maja itu sudah diobati. Ya, tetapi bukan aku, meskipun aku mempunyai cula kumbang kuning bermata berlian. Gila hampir bersamaan orang-orang yang ada di halaman itu menggeram, kau datang dari kaki gunung semeru. Orang yang berdiri di atas dinding itu tertawa lagi, katanya, apakah hanya di kaki gunung semeru saja yang terdapat kumbang kuning bermata berlian? Ya, sahut kumbara, kami tahu bahwa yang kau maksud bukan sebenarnya kumbang. Tetapi kuning bermata berlian adalah lambang perguruan kumbang kuning pimpinan Ajar Sokanti. Oh, kau mengenal nama Ajar Sokanti yang hidup 150 tahun yang lalu seperti nama pemimpin perguruan Guntur Geni yang diabadikan sampai sekarang, bukankah yang disebut Kiai Sekar Pucang sekarang ini sama sekali bukan Kiai Sekar Pucang pendiri perguruan Guntur Geni? Ternyata dari arah perkembangan perguruan Guntur Geni itu sendiri. Nah, aku ingin bertanya, apakah kira-kira Kiai Sekar Pucang akan dapat tertawa melihat kalian pada malam hari seperti ini dengan bengis menakut-nakuti seorang perempuan di istana kecil ini? Tentu tidak, Kiai Sekar Pucang yang sebenarnya tentu akan sangat berprihatin, bahkan mungkin akan membunuh diri. Tutup mulutmu teriak kumbara, kau sama sekali tidak mengenal kami, kau tidak mengenal tugas kemanusiaan yang sedang kami lakukan sekarang ini. Orang di atas dinding itu tertawa semakin keras, katanya, tugas kemanusiaan yang mana yang akan kau lakukan di sini, sudahlah anak-anak Guntur Geni, marilah kita bermain-main, jika kalian menyangka aku datang dari perguruan kumbang kuning di kaki Gunung Semeru, nah, kita di sini telah berkumpul bersama-sama perguruan Guntur Geni, perguruan Cengkir Pitu yang mengalir dari sumber yang sama. Kemudian perguruan yang kau sebut kumbang kuning, tetapi ketahuilah, bahwa sebenarnya aku tidak datang dari perguruan kumbang kuning yang dipimpin oleh Ajar Sokanti, meskipun aku berhubungan erat dengan perguruan itu. Persetan, aku tidak peduli dari mana kau datang, yang penting, kau pun harus dibinasakan sekarang ini teriak naga pasah. Baiklah berkata orang yang berada di atas dinding batu itu, aku pun sudah jemuh berbicara ia berhenti sejenak lalu, Panji Surawilaga, jangan tersinggung jika aku akan berada di sebelahmu. Panji Surawilaga tidak menyahut, ia pun kemudian bergeser setapak. Tetapi geraknya itu seolah-olah telah merupakan aba-aba bagi kedua lawannya yang tiba-tiba saja telah mempersiapkan ujung senjata untuk menerkam. Agaknya naga pasah dan gagak ureng tidak menyianyikan setiap kesempatan, dengan sebuah teriakan nyaring, naga pasah meloncat menyerang Panji Surawilaga yang berdiri termangu-mangu, sementara bayangan orang yang tidak dikenal itu masih berada di atas dinding. Panji Surawilaga berdesir melihat serangan itu, namun ia tidak dapat tinggal diam, dengan sigapnya ia bergeser sambil menangkis serangan naga pasah yang dahsyat itu. Tetapi dengan demikian ia kehilangan pengamatannya atas gagak ureng, jika pada saat yang bersamaan gagak ureng meloncat menyerang pula, ia akan kehilangan semua kesempatan untuk bertempur lebih lama lagi. Dalam pada itu, sekilas ia melihat gagak ureng sudah mulai bergerak, tetapi ia tidak melihatnya apa yang dilakukan kemudian. Karena ia harus memusatkan perhatiannya kepada serangan naga pasah. Barulah kemudian Panji Surawilaga menyadari, bahwa serangan gagak ureng, yang seharusnya telah mengakhiri perlawanannya itu pun telah dipotong oleh orang yang berdiri di atas dinding batu itu. Sambil meloncat ia menangkis serangan senjata yang berujung rangkap di tangan gagak ureng, sehingga gagak ureng tidak berhasil menyentuh tubuh Panji Surawilaga, dan bahkan kemudian meloncat surut. Gila, geram gagak ureng, jadi kau benar-benar ikut mencampuri persoalan ini. Orang itu tidak menjawab, tetapi dialah yang kemudian yang menyerang dengan sengitnya. Gagak ureng terpaksa meloncat surut, baru kemudian ia dapat menempatkan dirinya dalam perlawanan yang mapan. Sementara itu, naga pasah masih bertempur dengan serunya melawan Panji Surawilaga, namun karena kemudian ia harus bertempur sendiri, maka keseimbangannya pun segera berubah. Panji Surawilaga mendapat kesempatan untuk menarik nafas. Ia tidak lagi merasa terus-menerus didesak ke sudut halaman, sehingga di saat terakhir ia harus melekat dinding batu dan hampir saja kehilangan kesempatan untuk tetap hidup. Dalam pada itu, Kumbara pun menjadi semakin marah, dengan demikian berarti tugasnya akan menjadi semakin panjang, naga pasah dan gagak ureng tidak lagi dapat bertempur bersama-sama untuk dalam waktu yang lebih singkat, membunuh Panji Surawilaga. Karena itu, maka ia pun kemudian memusatkan perkelahian itu pada diri sendiri, ia harus dapat membunuh lawannya dengan cepat. Sehingga ia akan dapat membantu salah seorang kawannya membunuh lawannya. Sambil berteriak nyaring, Kumbara pun segera mengulangi perkelahiannya melawan Kuda Rupaka, namun Kuda Rupaka telah menjadi semakin tenang. Meskipun kehadiran orang yang tidak dikenal itu dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru, tetapi persoalan itu akan dapat diselesaikannya kemudian. Jika perlu, setelah ketiga iblis itu mati, maka orang itu pun harus disingkirkan pula desis Kuda Rupaka, jika tidak, maka ia akan menjadi pengganggu istana ini, untuk selanjutnya. Mungkin ia akan memeras atau seolah-olah ia adalah pahlawan yang menuntut imbalan. Tiba-tiba saja Kuda Rupaka telah mengenang meskipun hanya sekilas, Intan Prawesti. Apakah orang itu mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap diajeng Intan Prawesti tetapi ia tidak sempat bertanya-tanya lebih jauh, ia harus memusatkan diri pada perkelahian yang menjadi semakin seru itu. Dalam pada itu, setelah bertempur beberapa saat, Gagak Wreng pun merasa bahwa lawannya ternyata memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripadanya, dalam waktu yang pendek ia pun segera terdesak. Senjatanya yang garang itu tidak banyak dapat menyerang apalagi menembus pertahanan senjata lawannya. Senjata yang tidak lebih dari sepotong rantai yang tidak begitu panjang. Gila, desis Gagak Wreng di dalam hati, rantai yang berputar itu seolah-olah menjadi perisai baja yang tidak dapat disusupi oleh hujung duri yang paling runcing sekalipun. Baik kumbara maupun naga pasang melihat, bahwa Gagak Wreng segera terdesak surut. Bahkan sekali-kali ternyata senjata lawannya telah hampir berhasil menyentuh tubuhnya. Aku tidak biasa membunuh orang berkata orang yang telah ikut dalam pertempuran itu, tetapi dalam keadaan seperti ini, aku kira membunuh bukannya suatu kesalahan. Persetan geram Gagak Wreng yang mencoba mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Kisanak berkata orang itu, apa boleh buat, jika aku tidak membunuhmu, maka akibatnya tentu akan bertelanjangan. Jika kemudian ada kawanmu yang dapat lolos dalam keadaan hidup, biarlah ia mengatakan bahwa salah seorang kawannya telah mati terbunuh di karang maja oleh orang yang memiliki ciri perguruan kumbang kuning. Tetapi aku bukan murid perguruan sok kanti itu. Gagak Wreng tidak menjawab, serangannya bertambah dasyat. Tetapi perlawanan orang yang tidak dikenal itu pun menjadi semakin sengit. Bahkan rasa-rasanya, bagaikan banjir yang sudah mulai menggoyahkan tanggul. Dan kemudian ternyata, kemampuan orang itu tidak terlawan lagi oleh Gagak Wreng, ujung rantainya rasa-rasanya semakin lama semakin dekat dengan tubuhnya, bahkan pada suatu saat, terasa ujung rantai itu bagaikan lalat yang mulai hinggap di tubuhnya. Gila geram Gagak Wreng, orang ini benar-benar memiliki kemampuan perguruan kumbang kuning. Namun Gagak Wreng tidak sempat memujinya lebih banyak lagi, karena terasa ujung rantai itu menyengatnya lagi, maka bukanlah sekedar suatu sentuhan saja, kulitnya mulai terasa pedih karena tergores luka yang mulai menganga. Terdengar orang itu tertawa, kau tidak akan mampu berbuat banyak. Sebaiknya kau menghentikan perlawananmu. Aku tidak akan membunuhmu. Persetan geram Gagak Wreng, kemarahannya bagai akan membakar jantungnya, namun sejalan dengan itu, ia pun merasa bahwa umurnya sudah berada di ujung rambutnya. Sementara itu, pertempuran antara kedua kawannya menjadi semakin sengit. Agaknya semakin lama menjadi nyata, bahwa murid perguruan cengkir Pitu masih memiliki kelebihan dari anak Guntur Geni, ternyata bahwa Panji Surawilaga dan Raden Kudarupaka sudah berhasil menguasai lawannya sebaik-baiknya. Nagapasa yang garang itu pun sudah hampir kehilangan akal melawan Panji Surawilaga yang cepat dan cekatan. Apalagi setelah ia kehilangan seorang lawannya yang kemudian bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya. Yang paling mengalami kesulitan sebenarnya adalah gagak wareng, ia sadar lawannya mempunyai banyak kelebihan daripadanya. Tetapi ia sendiri merasa heran, bahwa ia tidak segera kehilangan nyawanya. Namun tubuhnya semakin lama semakin lemah. Bahkan kemudian ia sama sekali tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan apapun juga. Darahnya semakin banyak mengalir dari luka-lukanya dan nafasnya serasa telah menyumbat kerongkongan. Meskipun demikian, ia merasa bahwa ia masih tetap hidup. Orang yang tidak dikenalnya itu justru tidak lagi memusatkan serangannya pada bagian tubuhnya yang berbahaya. Bahkan ketika ia sudah tidak mampu berbuat sesuatu, maka lawannya berhenti pula sambil menggeram, apakah kau menyerah? Gila, aku tidak akan menyerah kepada siapapun juga sahut gagak wareng. Yang terdengar adalah suara tertawa orang yang tidak dikenal itu mendekati lawannya sambil berkata, mengangkat senjatamu yang mengerikan itu pun kau sudah tidak mampu lagi, bagaimana kau akan melawanku? Gagak wareng menggeretakan giginya, ia masih menghentakan kekuatannya untuk mengangkat senjatanya. Namun ketika ia mengayunkannya dan tidak mengenai sasarannya, justru ia terdorong selangkah maju dan jatuh telungkup. Beristirahatlah, aku merasa bahwa tugasku sudah selesai. Kau akan tetap hidup dan akan ditangkap oleh kedua bangsawan itu. Mungkin kau akan dibawa ke demak atau ke tempat lain atau keputusan apapun yang akan mereka ambil. Gagak wareng masih akan menjawab, namun tiba-tiba saja lawannya telah meloncat mundur. Beberapa saat ia mengamati pertempuran itu, kemudian dengan lincahnya ia meloncat naik ke atas dinding batu itu sambil berkata, Aku minta diri. Hi, Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Silahkan menyelesaikan tugas kalian, aku sudah mencoba membantu kalian. Kau akan kemana bertanya Raden Kudarupaka. Aku akan kembali ke sarangku, aku adalah hantu malam yang berkeliaran di dalam gelap. Jika ayam mulai berkokok, aku harus sudah berada kembali ke sarangku yang tersembunyi, di atas pepohonan yang rimbun. Gila, geram kumbara yang tidak memburu kudarupaka, kau licik, jika kau jantan, tunggulah setelah aku membunuh bangsawan kerdil ini. Tetapi orang yang berdiri di atas dinding itu tertawa, jangan berharap kau dapat memenangkan pertempuran itu. Semuanya sudah nampak padaku, bahwa kau hanya akan dapat menyebut nama orang tuamu sebelum ajalmu sampai. Kecuali jika Raden berhati putih, dan memberi kesempatan hidup kepadamu, meskipun kau harus diserahkan kepada para prajurit. Tidak ada bedanya geram kudarupaka, di tangan prajurit ia akan dibunuh. Itu bukan persoalanku. Sekarang aku akan pergi. Hantu-hantu sudah memiliki jalan pintu gerbang. Aku lebih senang loncati pagar. Dan selamat menyabung nyawa. Bayangan itu tidak menunggu lagi, ia pun segera meloncat dan hilang di balik dinding batu. Kumbara menggeretakan giginya, namun ketika ia sadar akan keadaannya, maka tiba-tiba ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Raden kudarupaka telah siap menghadapinya, ia pun segera bergeser dan bahkan serangannya pun kemudian menyapu lawannya seperti angin prahara menyapu pepohonan perdu di padang yang luas. Naga pasap pun mengalami tekanan yang dasyat sekali. Panji Surawilaga ternyata memiliki tenaga raksasa yang tidak terlawan olehnya, sehingga dengan demikian, naga pasap mencoba melawan dengan kecepatannya bergerak. Tetapi rasa-rasanya dari manapun ia menyerang, Panji Surawilaga yang tidak banyak bergerak itu sudah siap menghadapinya. Dalam pada itu, Gagak Wreng yang terluka masih sempat memperhatikan pertempuran di sekitarnya, meskipun dalam keremangan malam, namun ia dapat melihat bahwa kedua kawannya agaknya telah terdesak oleh anak-anak perguruan Cengkir Pitu, sedangkan ia sendiri sudah tidak mampu sama sekali untuk ikut dalam pertempuran itu. Meskipun demikian Gagak Wreng tidak menyerah, dalam ketegangan yang memuncak, ia masih dapat mengerahkan segenap tenaganya yang tersisa untuk merangkak menepi. Bahkan kemudian ia berhasil bergeser sampai ke pintu gerbang. Aku akan melarikan diri, jika aku dapat hidup, maka aku akan dapat melaporkan apa yang telah terjadi di sini kepada perguruanku katanya kepada diri sendiri. Agaknya Panji Surawilaga dan Raden Kudaru paka tidak sempat berbuat sesuatu atas Gagak Wreng, keduanya terikat dalam satu perkelahian yang akan menentukan hidup dan mati. Karena itulah, akhirnya dengan susah payah, Gagak Wreng ternyata masih sempat mencapai kudanya yang masih tetap terikat di tempatnya. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda itu. Seorang yang terluka duduk di atas punggungnya, namun kemudian oleh perasaan sakit dan letih, Gagak Wreng telah menelungkup sambil memeluk leher kudanya. Hanya sekali-kali ia mencoba melihat arah dan kemudian ia meletakkan tubuhnya kembali dengan lemahnya. Derap kaki kuda itu ternyata telah mengejutkan mereka yang sedang bertempur di halaman. Terlebih-lebih adalah Raden Kuda rupaka, tetapi ia tidak dapat berbuat apapun. Ketika tatapan matanya tidak lagi dapat menemukan Gagak Wreng, maka ia pun segera melompat sambil bertempur. Licik, inilah ciri dari perguruan Guntur Geni yang terkenal itu. Gumbara tidak segera menjawab. Mula-mula ia merasa tersinggung atas sikap Gagak Wreng yang sama sekali tidak menunjukkan kesetia kawanan, tetapi akhirnya ia memahami keadaan, Gagak Wreng tentu sudah terluka parah dan tidak dapat berbuat apapun juga. Karena itu, usahanya untuk menyelamatkan diri adalah usaha yang akan dapat berguna. Meskipun tidak berguna bagi Kumbara sendiri dan Naga Pasa, tetapi tentu akan berguna sekali bagi perguruannya. Saudara-saudara perguruannya akan mengetahui, bahwa Kumbara dan Naga Pasa telah terlibat dalam satu pertempuran yang tidak teratasi di istana kecil yang terpencil di luar padukuhan karang maja. Dengan demikian akhirnya perasaan Kumbara menjadi semakin mapan. Ia melihat akibat yang dapat terjadi atasnya dengan dada tengadah. Sejak ia berangkat, ia pun sudah mempersiapkan dirinya menghadapi segala kesulitan. Dan salah satu kemungkinan adalah kesulitan yang tidak teratasi, meskipun semula ia menganggap bahwa tugas pokoknya kali ini adalah tugas yang tidak berbahaya karena itu tidak berpenghuni selain tiga orang perempuan, namun akibat-akibat yang dapat timbul telah dipertimbangkan pula. Di antaranya adalah akibat seperti yang sedang dihadapinya itu. Demikianlah maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin nyata. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh kedua murid dari perguruan Cengkir Pitu itu pun telah menggiring pertempuran itu untuk segera mencapai akhirnya. Kumbara dan Naga Pasa tidak dapat ingkar lagi, kali ini tugas perguruannya harus ditunaikan dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun agaknya keduanya benar-benar telah ditempa dalam perguruannya. Mereka sama sekali tidak mengeluh, jika memang harus mati dalam pelukan kewajiban, maka mati itu pun bukan apa-apa bagi kumbara dan Naga Pasa. Sebenarnya lah bahwa akhirnya kumbara tidak dapat bertahan lagi. Lawannya adalah seorang anak muda yang umurnya jauh di bawah umurnya sendiri. Tetapi ternyata anak muda dari perguruan Cengkir Pitu itu memiliki kemampuan yang tidak terlawan, dan yang bahkan telah menyeretnya ke dalam maut. Segores demi segores luka, telah menyengat tubuh kumbara. Demikian juga agaknya Naga Pasa, betapapun ia bertempur dengan gigihnya, tetapi akhirnya, sebuah tusukan langsung menghungjam ke jantungnya, telah melemparkannya dan membantingnya ke tanah. Untuk seterusnya Naga Pasa pun tidak akan pernah bangkit lagi. Kumbara yang sudah terluka parah masih sempat melihat betapapun buramnya, kawannya terlempar dan terbanting untuk tidak bangkit lagi. Ia tidak sempat berbuat apa-apa karena matanya pun menjadi berkunang-kunang. Darahnya sudah terlampau banyak mengalir, sehingga akhirnya ia harus mengakhiri pertempuran itu dengan menyerahkan nyawanya. Raden Kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, sekali-kali ia mengusap tangannya yang ternyata juga terluka. Tetapi seperti yang dikatakannya, ia memang mempunyai obat penawar racun, selain batu akik yang dianggapnya dapat berpengaruh pula atas racun yang mengenai tubuhnya. Sambil tersenyum Raden Kudarupaka berjalan mendekati Panji Surawilaga yang berdiri bersandar dinding batu, nafasnya terengah-engah dan tubuhnya serasa telah kehilangan tenaga. Kau kenapa paman bertanya Raden Kudarupaka? Aku hampir kehabisan nafas Raden, orang ini benar-benar memiliki kemampuan jauh di atas dugaan kita semula. Ya, aku juga tidak mengira bahwa orang itu mampu melukai tanganku, untunglah aku benar-benar telah menyiapkan obat penawar racun itu. Aku yakin, senjata orang guntur geni tentu mengandung racun. Jika Raden hanya terluka di tangan, maka aku terluka di beberapa tempat meskipun tidak dalam, senjatanya yang sepasang itu benar-benar mampu bergerak cepat sekali. Raden Kudarupaka mengangguk-angguk, namun ternyata bahwa ia pun masih harus mengatur pernafasannya. Marilah kita singkirkan mayat-mayat ini, kita akan menghadap bibi dan melaporkan apa yang terjadi. Besok kita minta bantuan orang-orang karang maja untuk menguburkan mayat-mayat ini. Tetapi hal ini tentu akan sangat mengejutkannya berkata Panji Surawilaga. Apa boleh buat, bukankah kita harus mengatakannya juga? Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam. Lalu, katanya, tetapi sebaliknya kita memang harus segera saja menghadap. Agar hati Raden ayu segera menjadi tenang. Keduanya kemudian membenahi pakaiannya, mereka mengelap darah yang menetes dari luka mereka. Setelah mereka menyingkirkan kedua mayat itu, maka mereka pun segera naik ke pendapa dan dengan perlahan-lahan mendorong pintu. Oh, Inten Prawesti hampir menjerit. Ia menjadi sangat cemas, bahwa yang akan masuk ke rumahnya adalah orang-orang yang mendatangi istananya itu. Tetapi ternyata kemudian terdengar suara Raden Kuda rupaka, Aku Bibi. Anak Mas Kuda rupaka bibinya hampir terpakik. Ya, Bibi. Raden ayu kudanar pada tiba-tiba saja meloncat berdiri diikuti oleh Inten Prawesti. Demikian Raden Kuda rupaka muncul dari balik pintu, maka bibinya pun segera berlari ke arahnya. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat darah yang menodai pakaian Raden Kuda rupaka itu. Darah bibi desis Raden Kuda rupaka yang seolah-olah mengerti apa yang tersirat di hati bibinya. Kau terluka. Sedikit, tetapi tidak terbahaya. Di mana pamanmu Panji Surawilaga? Raden Kuda rupaka berpaling, kemudian masuklah Panji Surawilaga yang terengah-engah. Oh, kau juga terluka. Sedikit Raden ayu, tidak parah. Tetapi bagaimanakah dengan jika luka ini akan menjadi semakin besar kelak? Raden Kuda rupaka tersenyum, katanya, aku sudah membawa bekal obat yang dapat dipercaya, sudahlah bibi, aku akan membersihkan diriku dan mengobati lukaku dan luka paman Panji Surawilaga. Raden ayu kuda narpada, memandang keduanya dengan tatapan matu yang penuh perasaan terima kasih. Sementara Inten Prawesti yang berdiri di belakang ibundanya pun bertanya, Bukankah kau tidak apa-apa, Kamas? Tidak, tidak diajeng, jangan khawatirkan aku, aku tidak apa-apa. Tetapi apakah Kamas memerlukan apa-apa untuk membersihkan luka itu, air panas misalnya? Raden Kuda rupaka termenung sejenak, sementara itu Nyi Upih telah berdiri dan berkata, Biarlah aku merebus air. Hi, anak-anakku harus aku beritahu dulu bahwa pertempuran sudah selesai. Di mana anak-anakmu bertanya Raden Kuda rupaka? Sangkan sembunyi di kolong pembaringan adiknya. Pinten menjadi kaku di pembaringan itu Nyi Upih berhenti sejenak, lalu, tetapi bagaimana dengan orang-orang itu? Raden Kuda rupaka menjadi ragu-ragu, namun kemudian ia berkata, Keduanya terpaksa kami bunuh. Oh Raden Ayu Kuda Narpada dan Inten Prawesti hampir bersamaan berdesah. Beberapa orangkah yang telah datang ke istana ini Raden bertanya Nyi Upih pula. Tiga, hanya tiga orang, tetapi yang seorang berhasil meloloskan diri. Nyi Upih menjadi tegang, katanya, Kenapa tidak semuanya saja dibunuh Raden, yang seorang itu tentu akan sangat berbahaya bagi kita. Raden Kuda rupaka tersenyum, katanya, memang ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadinya. Mungkin ia akan datang lagi dengan beberapa orang kawan. Mungkin ia justru menjadi jerah, tetapi mungkin juga perguruannya akan langsung berurusan dengan perguruan cengkir pitu. Oh, Nyi Upih mengangguk-angguk, dan seperti bukan atas kehendaknya ia berkata, Tentu perguruan orang-orang jahat itu tidak akan berani berurusan dengan perguruan Raden, Mudah-mudahan dengan demikian mereka akan benar-benar menjadi jerah. Sudahlah berkata Raden Kuda rupaka, Setidak-tidaknya malam ini seluruh isi istana dapat tidur nyenyak, Tidak akan ada lagi yang berani mengganggunya, mayat itu sudah aku sinkirkan. Biarlah besok aku minta bantuan orang-orang karang maja untuk menguburnya. Raden Ayu Kuda Narpada mengangguk-angguk. Silahkan bibir beristirahat. Raden Ayu Kuda Narpada pun kemudian mengajak Inten Prawesti masuk ke dalam biliknya, Setelah mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Raden Kuda rupaka. Ketika Raden Ayu Kuda Narpada telah hilang di balik pintu biliknya, Maka Raden Kuda rupaka dan Panji Surawilaga yang masih sangat letih itu pun pergi ke belakang diikuti oleh Nyiupih, Mereka akan membersihkan diri dari luka-luka mereka. Aku akan merebus air, Raden berkata Nyiupih. Terima kasih Nyai Sahut Raden Kuda rupaka, Dimanakah anak-anakmu Nyai? Mereka di dalam biliknya Raden. Raden Kuda rupaka sempat menjengukkan kepalanya ke dalam bilik Pinten, Dilihatnya Pinten tidur menelungkup sambil menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya, Sementara di kolong pembaringan, Nampak kaki sangkan yang ketakutan dan bersembunyi. Raden Kuda rupaka tersenyum, Perlahan-lahan ia mendekati kedua anak itu, Sambil berjingkat. Kemudian tiba-tiba saja ia menepuk kaki sangkan sambil membentak, Ayo tertangkap kau. Sangkan terkejut bukan buatan, Sehingga ia pun terlonjak, Karena ia berada-ia berada di kolong pembaringan adiknya, Maka amben itu pun tersentak pula oleh hentakan tubuh sangkan. Pinten yang ada di pembaringan itu tidak kalah terkejutnya. Ia pun kemudian meloncat dan berlari ke sudut ruangan, Sedemikian kecil hatinya, Sehingga meskipun mulutnya terbuka tetapi suaranya sama sekali tidak terdengar. Sangkan yang gemetar akhirnya berhasil keluar dari kolong pembaringan, Dengan wajah yang pucat dan mati yang terbelalak ia memandang kepada Raden Kuda rupaka. Terdengar suara tertawa Raden Kuda rupaka. Panji Surawilaga yang menyaksikannya dari pintu bilik itu pun tertawa pula. Raden, oh, jadi Raden Kuda rupaka suara sangkan terputus-putus. Kau memang pengecut Raden Kuda rupaka masih saja tertawa, Belum lagi kau disentuh oleh tangan penjahat itu, Kau sudah mati membeku di sini. Tetapi, tetapi, ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sementara itu Nyi Upih telah berada di belakang Panji Surawilaga, Katanya, jika Raden menakuti-nakuti anak-anakku, Aku tidak mau merebus air. Raden Kuda rupaka tertawa berkepanjangan, Meskipun ia mencoba menahannya agar tidak mengejutkan bibinya di dalam. Anakmu memang keterlaluan, yaai. Aku mengerti bahwa Pintan menjadi ketakutan, Tetapi sangkan tidak boleh menjadi pengecut begitu. Jika aku dapat berkelahi seperti prajurit, Aku tidak akan ketakutan sahut sangkan. Kalau begitu, kau harus belajar, kau sanggup. Siapakah yang akan mengejari? Biarlah Paman Panji, Jika kelak aku dan Paman Panji pergi, Kau dapat menjaga diri, Atau kau dapat menjaga bibi, Atau setidak-tidaknya menjaga biungmu. Aku tidak perlu dijaga lagi Raden, Jika ada orang yang mau mengambil aku, Biarlah, aku memang menunggu orang yang mau berbuat demikian. Oh, kau ini desis Raden Kuda rupaka, Agaknya kau dan anak-anakmu memang mempunyai sifat yang turun-temurun, Bodoh dan agak malas. Aku tidak mau merebus air. Baiklah, baiklah, nyai. Aku tidak akan mengganggu anak-anakmu lagi. Namun kemudian ia berpaling, Sangkan, jika kau mau, Paman Kan benar-benar memberimu serba sedikit tuntunan oleh Kanuragan, Kau mau? Tentu Raden, Aku akan senang hati sekali. Raden Kuda rupaka mengangguk-angguk. Katanya, Nah, dengan demikian kau akan benar-benar menjadi seorang laki-laki, Sampai sekarang kau sama sekali tidak ada harganya, Jika kau memiliki sedikit pengetahuan dan ilmu oleh Kanuragan, Maka kau akan mulai merasakan tanggung jawab bahwa kau adalah seorang laki-laki. Terima kasih Raden jawab Sangkan, Tetapi, tetapi berapa tahun aku harus belajar? Aku hanya akan tinggal di sini beberapa hari lagi, Jika tidak ada ketiga penjahat itu, Sebenarnya aku sudah akan mohon diri, Tetapi karena itulah maka aku harus tinggal di sini beberapa lama lagi. Sangkan mengangguk-angguk, Tetapi nampaknya wajahnya membayang keraguan-raguan hatinya. Kenapa kau nampak keraguan-ragu bertanya Raden Kuda rupaka? Dahulu, aku pernah mendengar seorang rajurit Majapahit mengatakan bahwa, Mempelajari ilmu Kanuragan diperlukan waktu bertahun-tahun, Tidak hanya bertahun-tahun, Tetapi tidak akan berkeputusan, Maksudku tidak akan ada henti-hentinya sampai akhir hayat. Karena ilmu adalah semisal lautan yang tidak akan pernah kering, Meskipun setiap hari disengat oleh panasnya matahari. Lalu, apakah artinya ilmu yang akan aku pelajari dalam beberapa hari saja? Hih, otakmu cerdas juga, Tetapi kau harus ingat, Lebih baik yang sedikit daripada tidak sama sekali. Baik Raden, terima kasih. Tidur sajalah, aku akan membersihkan luka-lukaku. Raden Kuda rupaka pun kemudian meninggalkan bilik itu setelah untuk beberapa saat ia berdiri di muka Pinten yang bagaikan mempeku, Sambil menepuk bahu gadis yang ketakutan itu ia berkata, Minumlah, agar kau menjadi tenang. Pinten menarik nafas dalam-dalam, ketika Raden Kuda rupaka sudah melintasi pintu, gadis itu tertatih-tatih berdiri. Aku hampir pingsan desisnya. Tidur sajalah, tidak akan ada apa-apa lagi malam ini. Uh, macam kau. Minumlah, agar hatimu menjadi tenang. Lagakmu, tidur sajalah di kolong amben itu lagi. Sangkan tersenyum. Dilihatnya adiknya pergi keluar bilik untuk mengambil minum di dapur, Agaknya ia benar-benar ingin minum agar hatinya menjadi tenang. Sementara itu, selagi Raden Kuda rupaka sibuk membersihkan lukanya, Seseorang berjalan dengan tergesa-gesa ke istana kecil yang terpencil itu, Jauh di luar padukuhan ia melihat seekor kuda yang berlari di dalam kegelapan dan hilang di kejauhan. Sesaat orang itu termangu-mangu, namun ia pun kemudian ia meloncat ke atas dinding di dalam kegelapan bayangan di daunan. Beberapa saat lamanya, orang itu memperhatikan keadaan di sekitarnya, Halaman itu telah sepi, tidak seorang pun yang berada di halaman itu. Dengan telinganya yang tajam ia mencoba untuk memperhatikan, dengan setiap desir yang didengarnya, Namun akhirnya ia yakin bahwa tidak ada suara nafas seseorang. Dengan hati-hati sosok tubuh itu pun meloncat turun, Dengan seksama ia memperhatikan bekas-bekas pertempuran di halaman itu. Sambil menarik nafas ia berkata, Pertempuran yang dasyat. Akhirnya ia menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Dua sosok tubuh yang telah menjadi mayat. Perlahan-lahan ia mendekatinya, ketika ia menyentuh mayat itu, terasa betapa dinginnya. Sejenak ia berada di tempatnya sambil memandangi istana yang nampak semakin suram itu, Tetapi istana itu pun sepi, namun telinganya yang tajam, Masih menangkap suara seseorang di bagian belakang. Suara percakapan Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga dengan sangkan dan nyiupih. Namun percakapan itu pun tidak berlangsung lama, Sejenak kemudian istana itu telah benar-benar menjadi sepi. Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga pun segera masuk ke dalam biliknya pula. Apalagi terasa badan mereka yang letih oleh perkelahian yang dasyat di halaman, Sehingga dengan demikian mereka pun segera tertidur nyenyak. Namun demikian mereka sama sekali tidak lengah, Di pembaringan mereka, tergolek senjata-senjata mereka. Betapapun nyenyaknya mereka tidur, Tetapi ketika matahari siap untuk menjenguk di pagi harinya dari balik perbukitan, Keduanya telah terbangun. Mereka pun kemudian membenahi diri masing-masing. Dengan tergesa-gesa mereka pun kemudian keluar dari bilik mereka Dan menghadap Raden Ayu Kudanarpada yang juga sudah bangun dan duduk dengan wajah tegang di ruang dalam. Maaf Bibi berkata Raden Kudarupaka, Aku tidur terlampau nyenyak, Sehingga aku agak terlambat bangun. Hari masih sangat pagi anak mas. Bibi, Kami berdua akan menemui Kibuyut dan melaporkan apa yang telah terjadi. Kami akan minta bantuan, Tiga atau empat orang untuk mengubur dua sosok mayat yang masih ada di halaman, Meskipun sudah aku sinkirkan. Silahkan anak mas jawab Raden Ayu Kudanarpada, Namun kemudian, Atau untuk itu, Apakah tidak lebih baik sangkan sajalah yang pergi ke padukuhan? Biarlah kami berdua saja Bibi, Kami akan dapat menjelaskan apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Raden Ayu Kudanarpada mengangguk-angguk, Lalu jika demikian terserahlah kepada anak mas berdua. Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga pun kemudian mempersiapkan dirinya setelah mandi di Pakhiwan. Tetapi ketika mereka siap untuk berangkat, Rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat mereka ragu-ragu. Karena itu, Maka Raden Kudarupaka berkata, Aku akan menengok kedua sosok mayat itu dahulu upaman. Panji Surawilaga tidak mencegahnya, Bahkan ia pun kemudian berjalan di belakang Raden Kudarupaka. Betapa terkejutnya kedua orang itu, Ketika ternyata bahwa kedua mayat itu sudah tidak ada di tempatnya, Keduanya bagaikan lenyap saja tanpa meninggalkan bekas. Gila-geram Raden Kudarupaka, Siapakah yang bermain-main lagi dengan Kudarupaka? Ia berhenti sejenak, Lalu, Paman apakah kau melihat sesuatu? Panji Surawilaga kemudian melangkah ke tepi dinding batu. Ia melihat beberapa gores warna merah, Ternyata warna-warna merah dalam goresan itu adalah susunan huruf-huruf. Raden katanya, Cobalah bakat tulisan pada dinding batu ini. Dengan dada yang berdebar-debar, Keduanya pun mendekat dengan suara yang berat. Raden Kudarupaka berkata, Darah. Tetapi Panji Surawilaga menggeleng, Bukan Raden, Tetapi Soga. Keduanya pun kemudian membaca tulisan yang tidak begitu jelas tergores di dinding itu. Sama dengan sungguh mengagumkan, Tetapi tugas kalian. Belum selesai sama dengan. Gila Raden Kudarupaka menjadi marah. Dihentakannya kakinya sambil mengepalkan tangannya, Siapakah yang akan mencoba kemampuan Raden Kudarupaka lagi? Sejenak mereka teringat orang yang semalam telah membantunya, Tentu orang itu tidak hanya sekedar membantunya tanpa pamrih, Tentu ada perhitungan tertentu yang memaksanya untuk berniat demikian. Apakah benar ia dari perguruan kumbang kuning bertanya Raden Kudarupaka? Aku tidak dapat memastikannya, Tetapi ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, Ternyata bahwa salah seorang dari ketiga murid guntur geni ini dengan cepat dapat dikuasainya. Raden Kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, Dilontarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya, Seolah-olah ia sedang mencari sesuatu, Bahkan kemudian ia pun melangkah perlahan-lahan menyusuri dinding batu itu. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti, Ia tertegun ketika ia melihat sesuatu di balik semak-semak. Gila desis Raden Kudarupaka, Paman, mayat itu disembunyikan di sini, Kedua-duanya. Hem, agaknya ini sekedar sebuah tantangan Raden. Raden Kudarupaka menggeretakan giginya, Dipandangnya keadaan di sekeliling halaman itu, Tetapi halaman itu sepi, Di belakang terdengar suara sapulidi, Sedang diperigi terdengar derit senggut timba. Tentu anak muda yang telah mengobati anak karang maja yang terluka itu Paman. Ya, yang duduk di pinggir jalan saat Raden berjalan-jalan dengan Puteri Inten. Ya, namanya Kedang Alit. Apakah benar ia dari perguruan kumbang kuning? Jika benar, Maka adalah tidak mustahil bahwa ia dapat menyembuhkan anak yang dilukai oleh orang-orang terbunuh itu. Jika benar ia datang dari perguruan kumbang kuning, Kita memang harus berhati-hati, Mungkin ia tidak seorang diri di padukuhan ini. Aku kira ia mempunyai kawan, Mungkin kawannya masih tersembunyi. Dan mungkin lebih dari seorang, Tetapi sekelompok. Kedua-duanya mengangguk-angguk, Seolah-olah keduanya bersepakat bahwa Kedang Alit dating ke padukuhan karang maja Tidak hanya seorang diri, Tetapi dalam sekelompok kecil. Sudahlah paman, Kita akan memikirkannya kemudian, Sekarang kita pergi ke rumah kibuyut di karang maja. Keduanya pun kemudian meninggalkan kedua mayat yang masih tersembunyi di balik gerumbul. Mereka kemudian menganggap bahwa justru tempat itu agaknya lebih baik agar tidak menakut-nakuti penghuni istana kecil itu. Dalam pada itu Nyi Upi dan anak-anaknya yang sudah mengetahui bahwa di halaman depan ada dua sosok mayat, Sama sekali tidak berani membersihkannya. Mereka menunggu saja sampai ada orang yang mengambil untuk menguburkan mayat-mayat itu. Apakah kau juga takut sangkan bertanya Inten Prawesti? Ampun putri, lebih baik aku menyapu jalan-jalan di seluruh padukuhan daripada harus membersihkan halaman depan pagi ini. Nanti jika orang-orang karang maja sudah datang, aku akan menyapunya sampai bersih, tanpa bekas telapak kaki satupun yang tersisa. Telapak kakimu sendiri? Tentu tidak putri, aku menyapu melangkah mundur, sehingga telapak kakiku sendiri akan terhapus oleh goresan lidi. Inten mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum, kau memang pintar. Sementara itu, pangeran kuda rupaka dan panji surawilaga telah berada di regol rumah kibuyut karang maja. Perlahan-lahan pangeran kuda rupaka mereka melangkah maju memasuki halaman yang luas itu. Namun wajah pangeran kuda rupaka tiba-tiba menjadi tegang, dilihatnya Kidang Ali telah berada di halaman itu dan dengan acuh-ta'acuh melihat kehadiran kedua bangsawan itu sambil duduk saja di tangga. Setan itu ada di sini desis pangeran kuda rupaka. Biar saja Raden, jika ia acuh tidak acuh terhadap kedatangan kita, maka biarlah kita juga tidak menghiraukan kehadirannya di sini. Pangeran kuda rupaka mengangguk, dan seperti yang dikatakan oleh panji surawilaga, ia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Kidang Alit. Ternyata kibuyut telah melihat kedatangan keduanya, sehingga kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi menyambut kedatangannya. Silahkan Raden, marilah. Pangeran kuda rupaka mengangguk sambil menjawab, terima kasih kibuyut. Silahkan Raden berdua naik ke pendapa. Pangeran kuda rupaka menyerahkan kudanya kepada seorang anak muda yang dengan tergesa-gesa mendekatinya, sedang seorang yang lain telah menghampiri panji surawilaga pula. Ketika pangeran kuda rupaka dan panji surawilaga naik ke pendapa, mereka masih sempat melihat Kidang Alit berdiri dan masih dalam sikapnya acuh tidak acuh, ia melangkah meninggalkan halaman itu. Wajah pangeran kuda rupaka menegang, namun kemudian panji surawilaga berbisik, Sudahlah, jangan hiraukan lagi. Apakah ia akan ke istana kecil itu? Tentu tidak, ia tahu bahwa kita akan berada di sini untuk waktu yang pendek. Pangeran kuda rupaka menarik nafas, tetapi ia tidak menyahut lagi. Sejenak kemudian maka mereka pun telah duduk di pendapa, di hadapan kibuyut beserta beberapa orang bebahu padukuhan itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi Raden bertanya kibuyut? Kedua tamunya mengerutkan keningnya, dan pangeran kuda rupaka pun kemudian bertanya, apakah kibuyut mendengar sesuatu tentang istana itu? Tidak, tetapi Kidang Alit mengatakan, bahwa kemungkinan sekali Raden berdua akan datang pagi ini. Apakah ada hal lain yang dikatakan? Tidak kibuyut terhenti sejenak, lalu, tetapi ia mengatakan pula bahwa orang-orang yang berada di banjar itu tidak akan dapat mengganggu kita lagi. Apakah ada hubungannya kedatangan Raden berdua dengan orang-orang yang tinggal di banjar itu? Apakah Kidang Alit tidak mengatakannya? Kibuyut menggeleng sambil menyahut, tidak Raden, hanya itulah yang dikatakannya. Pangeran kuda rupaka memandang wajah Panji Surawilaga yang menegang, namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Kidang Alit benar, orang-orang yang barangkali dimaksud tinggal di banjar itu tidak akan mengganggu kalian lagi, bukankah orang-orang itu pula yang telah melukai seorang anak muda karang maja, dan agaknya Kidang Alit pula yang telah menyembuhkannya? Kasdu maksud Raden. Pangeran kuda rupaka mengerutkan keningnya. Ya Raden, orang-orang itulah yang telah meracuni tubuh Kasdu dan yang kemudian diobati oleh Kidang Alit. Kasdu kini sudah mampu berdiri dan berjalan setapak-setapak, nampaknya ia akan segera pulih kembali, mungkin lebih singkat dari dugaan Kidang Alit sendiri. Syukurlah. Pangeran kuda rupaka mengangguk-angguk. Lalu, kibuyut, sebenarnya lah kedatanganku memang ada hubungannya dengan orang-orang kasar itu. Apakah orang-orang itu sudah mengganggu istana itu? Bukan saja mengganggu, mereka telah mencoba untuk memasuki istana itu dengan menakut-nakuti bibi kuda narpada. Oh! Untunglah bahwa kami berdua masih berada di istana itu kibuyut, sehingga aku masih sempat mencoba melindungi bibi menurut kemampuanku. Jadi, dua di antara ketiga orang itu terbunuh berkata pangeran kuda rupaka, tetapi yang seorang berhasil melarikan diri. Oh! Pangeran kuda rupaka kemudian menceritakan serba singkat apa yang telah terjadi di halaman itu, bahkan ia menceritakannya juga kehadiran seorang yang tidak dikenal, menyamar wajahnya di dalam malam yang kelam. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam kemudian ia pun berdesis, apakah mungkin orang ketiga itu kidang Alit? Aku tidak dapat memastikannya kibuyut, tetapi memang mungkin, apalagi ketika pagi ini aku menjumpai sebuah tantangan setelah kedua mayat itu disintirkan dari tempatnya. Kibuyut mengerutkan keningnya, meskipun orang-orang yang ada di banjar itu sudah tidak ada lagi, tetapi ternyata bahwa karang maja belum akan menjadi tenang. Persoalannya masih akan berkembang terus, berkisar dari pihak yang satu ke pihak yang lain, agaknya persoalan akan timbul antara pangeran kuda rupaka dengan kidang Alit. Aku tidak mengerti siapakah sebenarnya kidang Alit itu berkata kibuyut di dalam hatinya, ia menolong kasdu, tetapi ia telah menodai dua orang gadis, orang-orang kasar itu telah melukai kasdu dengan kejamnya, tetapi setelah itu mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Kini agaknya kidang Alit telah mulai dengan persoalan barunya dengan bangsawan-bangsawan itu, apakah salahnya jika hubungan antara mereka itu dilakukan dengan baik. Tetapi gambaran di dalam angan-angan kibuyut segera merayap kepada gadis cantik yang ada di istana itu. Tentu kidang Alit telah menjadi gila karena putri Inten Prawesti itu berkata kibuyut selanjutnya kepada diri sendiri. Dalam pada itu, kibuyut bagaikan terbangun dari mimpinya ketika pangeran kuda rupaka berkata, kibuyut, kedatangan sebenarnya ada hubungan juga dengan kematian kedua orang itu, mayat itu sampai sekarang masih ada di halaman, aku ingin minta bantuan tiga atau empat orang untuk menguburkan mayat-mayat itu. Oh, kibuyut mengangguk-angguk, tentu Raden, kami tentu akan membantu. Terima kasih kibuyut, aku harap bahwa mereka akan dapat mengambil mayat itu sekarang. Tentu, tentu Raden, aku persilahkan Raden menunggu sebentar. Kibuyut, sebaiknya kami mendahului saja, kami menunggu mereka di regol halaman. Baiklah Raden, silahkan, aku akan segera mengirim beberapa orang untuk menguburkan mayat itu. Demikianlah pangeran kuda rupaka dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah kibuyut, sikap kidang alit menimbulkan kecurigaannya, sehingga rasa-rasanya ia tidak sampai hati meninggalkan istana kecil itu terlampau lama. Dalam pada itu, selagi pangeran kuda rupaka dan panji surawilaga tidak berada di istana, penghuni istana itu sama sekali tidak ada yang berani turun ke halaman itu, mereka tahu bahwa di halaman itu ada dua sosok mayat, karena itu, maka mereka seolah-olah berkumpul di belakang, di dapur dan di bilik Nyiupih. Silahkan Gusti duduk saja di seram diminta Nyiupih kepada Raden Ayu Kudanar pada yang membantunya di dapur. Tidak Nyiupih, aku senang berada di sini, sebenarnya lah aku agak takut tinggal di luar sendiri, meskipun di seram di belakang rasa-rasanya ada sesuatu yang lain. Tentu tidak akan ada apa-apa Gusti. Nyai, aku adalah orang tua, rasa-rasanya ada firasat padaku bahwa persoalan ini masih akan ada kelanjutannya. Tetapi Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga akan selalu melindungi Gusti. Nyai, aku tidak akan dapat menahan mereka untuk waktu yang tidak tertentu, pada suatu saat mereka akan kembali ke demak atau kemanapun, mungkin ke perguruannya atau berkelana lebih jauh. Nyiupih mengangguk-angguk, ia pun mengerti bahwa tidak untuk selamanya kedua orang itu akan tetap berada di istana terpencil itu. Tetapi ia tidak dapat mengatakan apapun juga selain menundukan kepalanya. Tetapi baiklah kita tidak perlu memikirkannya sekarang Nyai, berkata Raden Ayu Kudanar pada, kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Agung. Sementara itu di dalam biliknya, Sangkan dan Pinten duduk di lantai sambil menghadap Inten Prawesti yang duduk di pembaringan Pinten, dengan wajah yang tegang Inten masih mempercakapkan perkembangan yang terjadi di malam yang baru lampau. Untunglah Kamas Raden Kudarupaka ada di sini berkata Inten Prawesti. Ya, Puteri, jika tidak, aku akan mengalami nasib yang sangat buruk sahup Inten. Kenapa kau bertanya Sangkan? Mereka tentu akan membawa aku, tetapi aku tidak mau. Oh, sebutlah nama Bim Pinten, jika sekali-sekali kau bermain di tepi kolam, lihatlah wajahmu ke dalamnya, kau akan tahu bahwa tidak akan ada seorang laki-laki pun yang menaruh perhatian kepadamu. Ah, wajah Pinten seolah-olah menjadi pudar. Jangan berkata begitu Sangkan potong Inten Prawesti, jangan berkata begitu kepada seorang gadis, Pinten adalah gadis yang manis, ia memiliki kelebihan dari seorang gadis kebanyakan. Pinten menundukkan kepalanya, wajahnya nampak sedih, katanya, Kakang Sangkan selalu berkata begitu Putri, apakah aku memang terlampau jelek? Tidak, tidak Pinten, kau tidak jelek, kau cantik, muda dan lincah, Apalagi yang kurang? Tetapi kakang selalu mengatakan, bahwa tidak akan ada laki-laki yang tertarik kepadaku. Ia hanya bergurau, bukankah begitu Sangkan? Maksudku tidak Putri, tetapi jika itu menyakiti hatinya, baiklah, aku memang hanya sekedar bergurau. Coba dengar Putri, maksudnya sama sekali tidak bergurau, jika Putri tidak ada, ia tidak akan mencabut kata-katanya seperti itu. Sudahlah jangan bertengkar, Pinten berhenti sejenak, lalu, Sangkan, bagaimanapun juga, ia adalah adikmu, bukankah kau sudah membawanya jauh dari Majapahit sampai ke tempat ini tidak sekedar untuk kau perolok-olokan? Tidak Putri, tentu tidak, aku benar-benar hanya bergurau saja, seperti yang Putri katakan. Nah, bukankah kau sudah mendengarnya Pinten? Wajah Pinten masih nampak gelap, sambil bersungut-sungut ia berkata, ia berkata begitu karena Putri ada di sini. Tentu tidak, sudahlah, jangan kau hiraukan kakakmu, percayalah kepadaku, bahwa kau memang cantik. Pinten masih menunduk, sedang Sangkan memandanginya dengan bibir yang bergerak-gerak, untunglah Pinten tidak sedang memandangnya. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang berbicara dengan asik, tiba-tiba saja mereka terkejut oleh suara seruling yang terdengar melengking, seperti sesambat prajurit yang terluka di peperangan. Bab 8 Inten Prawesti terkejut mendengar suara seruling itu, sudah lama ia tidak mendengarnya, dan tiba-tiba saja suara seruling itu bagaikan menyentuh jantungnya. Sangkan dan Pinten menjadi terheran-heran melihat sikap Inten Prawesti. Suara seruling itu agaknya sangat menarik hatinya, sehingga hatinya rasa-rasanya semua perhatiannya terampas oleh suara seruling itu. Inten Prawesti benar-benar telah dicengkam oleh pesona yang seolah-olah tidak terlawan. Suara seruling yang didengarnya itu adalah suara seruling yang memang pernah didengarnya. Tetapi rasa-rasanya kali ini suara itu benar-benar menjadi menghibah-hibah seperti tangis bayi yang merindukan ibunya. Suara itu desis Inten Prawesti. Suara seruling sahut sangkan. Ya, suara seruling itu. Kenapa dengan suara seruling itu puteri? Inten Prawesti tidak menyahut, tetapi seperti tidak atas kehendaknya sendiri, maka ia pun berdiri sambil menengadahkan kepalanya, alangkah syahlunya, tetapi alangkah pilunya suara itu, anak muda itu, merintih oleh penderitaan yang tiada akhirnya. Siapa puteri? Tidak ada seorang pun yang sudi menolongnya, dan gadis yang dicintainya telah pergi meninggalkannya tanpa mengatakan sesuatu kepadanya. Siapa, siapa puteri sangkan menjadi haran? Suara seruling itu rasa-rasanya mencengkam hati Inten Prawesti semakin dalam. Di dapur Nyiupih pun mendengar suara itu, dahinya nampak berkerut-merut. Ketika memandang Raden Ayu Kudanarpada, ia termangu-mangu, agaknya Raden Ayu Kudanarpada itu pun tertarik pula oleh suara seruling itu. Aku mendengar suara serulingnya berkata Raden Ayu Kudanarpada, tetapi tidak seperti suara yang kita dengar sekarang, alangkah dalamnya, suara itu tentu benar-benar meloncat dari dasar hati. Gembala-gembala dari karang maja memang pandai meniup seruling gusti, mungkin itu suara hati seorang gembala yang memang hidup berprihatin sejak kanak-kanaknya. Raden Ayu Kudanarpada mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Berbeda dengan ibunya, maka Inten Prawesti benar-benar telah dicengkam oleh suara itu, bahkan kemudian ia berkata kepada kedua anaknya upih itu, aku ingin sekali melihat, kenapa suara serulingnya kini sangat ngelangut. Kemana puteri akan bertanya? Aku tahu, ia tentu duduk di bawah pohon kemoning di luar gol halaman rumah ini. Sangkan menjadi semakin bingung, namun kemudian ia berkata, puteri, suara seruling itu datang dari tempat yang agak jauh, mungkin seorang gembala di padang rumput di belakang istana ini, tetapi tentu tidak di bawah pohon kemoning di muka regul istana. Inten Prawesti mencoba memperhatikan suara itu lebih seksama lagi, katanya kemudian, tidak sangkan, suara itu tidak datang dari belakang istana, memang tidak dari bawah pohon kemoning tetapi juga tidak dari belakang. Sangkan memandang adiknya dengan termangu-mangu, sedang pinten pun nampak menjadi gelisah, puteri, biar sajalah suara seruling itu, tentu seorang gembala telah meniupnya. Bukan pinten, bukan seorang gembala, tetapi anak muda yang nakal itu. Siapa? Kidang elit, apakah kau mengenalnya? Sangkan menarik nafas dalam-dalam, dengan ragu-ragu ia berbisik di telinga adiknya, pesona apakah yang membuat puteri menjadi bingung? Gendam bisik adiknya. Apakah kau percaya, bahwa ada ilmu yang disebut gendam dan dapat mempengaruhi hati seorang gadis untuk mencintai orang yang melepaskan ilmu itu? Kenapa tidak? Tetapi sebenarnya gadis itu bukan mencintainya, ia hanya sekedar terbius oleh ilmu itu. Siapakah yang terbius? Pinten tiba-tiba saja Inten Prawesti bertanya, agaknya ia mendengar percakapan kedua anaknya upih itu. Puteri, maksud kami, apakah puteri sudah kena ilmu gendam itu? Inten Prawesti termangu-mangu, kemudian ia pun bertanya, apakah artinya, ilmu yang dapat membius seseorang sehingga ia melupakan segala galanya karena hatinya dirampas oleh kekuatan ilmu itu, yang kemudian bersarang di hati hanyalah bayangan-bayangan orang yang melepaskan ilmu itu. Apakah kau menganggap suara seruling itu adalah ilmu semacam itu? Mungkin puteri sahup Pinten. Kenapa ia harus melepaskan ilmu itu? Mungkin akulah yang dituju oleh anak muda itu, sekali ia melihat aku, maka ia pun segera tertarik, tetapi ia tidak berani mengatakannya kepadaku secara langsung. Uh potong sangkan, kau memang tidak dapat menyadari keadaan dirimu sendiri Pinten, jika aku mengatakan bahwa tidak ada laki-laki yang tertarik kepadamu, kau menjadi sakit hati, tetapi kau selalu bermimpi seolah-olahkah seorang bidadari yang sangat cantik. Inten Prawesti tersenyum katanya, setiap gadis akan merasa dirinya cantik, dan setiap gadis akan merasa tersinggung bahwa orang lain menganggap sebaliknya, tetapi seorang gadis juga tidak senang melihat gadis lain lebih cantik daripada dirinya. Apakah begitu puteri? Inten Prawesti mengangguk, lalu katanya, jangan percaya kepada gendam, jika suara seruling itu sangat menarik hati, karena suara itu memang menyentuh hatiku, aku pernah mengenal anak muda yang menyuarakan seruling itu, kau jangan menuduhnya dengan tuduhan yang menyakitkan hati, seolah-olah ia mempergunakan ilmu gendam, anak muda dan suara serulingnya itu memang memikat. Sangkan menjadi semakin bingung, apalagi ketika Inten Prawesti berkata, aku akan mencari suara itu. Puteri, itu tidak baik cegah sangkan. Kenapa? Puteri, mungkin sebentar lagi orang-orang karang maja akan datang, mereka akan membantu Raden Kuda Rupaka untuk mengubur mayat-mayat itu, apakah kata Raden Kuda Rupaka nanti, jika puteri tidak ada, justru dalam keadaan yang gawat seperti sekarang ini. Biarlah mereka menguburkan mayat itu, aku tidak berkepentingan sama sekali. Puteri, Inten mulai memegangi ujung kain Inten Prawesti, lalu, jangan puteri, Ibunda tentu akan marah. Ibunda akan mengizinkannya, aku akan mohon diri. Tetapi sikap puteri akan membuat Ibunda menjadi sedih. Inten Prawesti tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, tidak pinten, tidak ada yang bersedih. Aku puteri potong sangkan tiba-tiba, namun kemudian dengan tergesa-gesa ia melanjutkan, maksudku, aku menjadi sedih karena puteri akan pergi justru selagi kakanda puteri Raden Kuda Rupaka tidak ada. Katakan kepada Kamas Kuda Rupaka, bahwa aku hanya akan pergi sebentar, bukankah tidak akan terjadi sesuatu jika aku hanya melihat di mana anak itu meniup seruling? Sangkan dan pinten menjadi semakin bingung, pinten yang sudah memegangi ujung kain Inten Prawesti, memohonnya dengan sangat, ampun puteri, aku mohon, janganlah puteri pergi sebelum Raden Kuda Rupaka datang puteri, puteri harus selalu ingat, apa yang pernah dilakukan oleh anak muda yang bernama Kidang Alit yang memang memiliki kepandayan meniup seruling, menurut keterangan yang aku dapat, dia telah mencemarkan dua orang gadis dari karang maja. Inten mengerutkan keningnya, nampak sesuatu menyentuh hatinya, namun ketika suara seruling itu memanjat semakin tinggi, Inten Prawesti tersenyum, adalah salah gadis-gadis itu sendiri, mereka menyerahkan diri tanpa kepastian, aku tidak akan melakukannya pinten, aku adalah puteri pangeran Kuda Narpada, sehingga kedudukanku harus jelas dalam setiap hubungan dengan siapapun dan dalam hal apapun. Puteri Sangkan tersentak mendengar jawaban itu, bahkan kemudian ia bergumam, pinten, agaknya kau benar, puteri telah disentuh ilmu gendam. Inten Prawesti menggelengkan kepalanya, bahkan dengan wajah yang berkerut merut ia berkata, Sangkan, aku peringatkan kau sekali lagi, jangan menuduh demikian buruknya kepada Kidang Alit. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, bahkan kemudian ia berkata kepada pinten, jagalah puteri sejenak, aku akan menghadap Gusti. Tidak perlu Sangkan berkata Inten Prawesti, seharusnya kau tidak mencampuri urusanku, jika kau dan adikmu selalu menghalang-halangi kesenanganku, aku akan mohon kepada Ibunda, agar kau berdua dijauhkan saja dari istana ini. Puteri Pinten memeluk kaki Inten, tetapi gadis dikibaskannya, bahkan betapapun juga, Pinten mencoba menahannya, namun Inten Prawesti tetap pada pendiriannya untuk pergi ke sumber suara seruling itu. Namun dalam pada itu, dalam ketegangan yang hampir tidak teratasi, Sangkan berkata sambil meloncat ke depan pintu biliknya pada saat Inten Prawesti akan berlari keluar, Puteri, aku sudah barang tentu tidak dapat menahan Puteri, karena aku adalah seseorang yang hanya menumpang hidup di sini, seperti selembar daun kering yang terbang dihanyutkan angin dan jatuh di atas pangkuan seorang gadis, ia dapat mengibaskan daun kering itu dan membuangnya di tempat sampah, tetapi ia dapat membiarkannya atau memberikan tempat yang agak lebih baik dari tempat sampah itu. Namun ia tetap daun kering yang tidak berharga sama sekali, yang sampai saatnya akan dibuang, tetapi Puteri, aku juga pernah menjadi seorang gembala, dan karena itu, aku pun pernah bermain-main dengan seruling, bahkan saat ini pun aku memiliki sebuah seruling seperti yang dibunyikan oleh gedang alit itu, jika Puteri hanya sekedar ingin mendengarkan suara seruling, Puteri tidak usah pergi kemanapun juga, aku juga dapat membunyikan seruling. Ah, jangan ganggu aku sangkan, aku dapat mengusirmu dari tempat ini. Ampun Puteri, tetapi jangan pergi, hamba mohon, seandainya karena itu, aku harus diusir pergi, aku rela, tetapi jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Inten Prawesti menjadi sangat marah, tetapi sebelum ia berteriak mengusir sangkan, ibundanya dani upih yang mendengar suara ribut itu pun dengan tergesa-gesa dating keruangan itu. Ketika Raden Ayu Kudanar pada melihat sangkan berdiri di tengah-tengah pintu menghalang-halangi Inten, terbersih telah perasaan aneh dalam dirinya, sehingga dengan serta-merta ia berkata lantang, Nyai, apakah anakmu sudah gila? Sangkan mendengar suara Raden Ayu Narpada, sehingga ia pun kemudian bergeser sambil berlutut di hadapan Raden Ayu Kudanar pada itu. Ampun Gusti, biarlah aku dikutuk oleh hantu-hantu jika aku berniat buruk, biarlah pintan mengatakannya kepada Gusti apakah yang telah terjadi. Dalam pada itu, Inten Prawesti pun segera berlari kepada ibunya sambil menangis, katanya bertahan-tahan, usir saja anak-anak itu ibunda, mereka berniat buruk terhadapku. Apakah yang sudah terjadi anakku bertanya Raden Ayu Kudanar pada? Mereka mengurungmu di dalam bilik ini. Oh Gusti desisnya upih, hi anak-anak tidak tahu malu, apakah kalian berbuat demikian? Gusti berkata pintan kemudian, kami hanya mencoba menghalangi puteri, karena puteri akan pergi ke suara seruling itu. Hira dan Ayu Kudanar pada terkejut, apakah begitu? Inten menjadi ragu-ragu, tetapi ketika suara seruling itu melengking lagi, bagaikan jerit suara gadis yang ditinggalkan kekasih, maka Inten pun berkata, ya ibunda, aku ingin pergi ke tempat anak muda itu meniup seruling, tetapi kedua anak itu menahan aku. Oh, Raden Ayu Kudanar pada mengelus rambut anaknya yang berada di dalam pelukannya, kenapa kau akan pergi Inten, dan siapakah yang meniup seruling itu? Kidang Alit ibunda, tentu Kidang Alit. Oh, Raden Ayu Kudanar pada menjadi semakin terkejut, Kidang Alit, bukankah Kidang Alit itu anak muda yang sering dipercakapkan oleh orang-orang karang maja? Aku tidak peduli, apa yang mereka katakan, aku hanya ingin mendengar suara seruling itu. Inten, Inten ibundanya memeluknya semakin erat, lalu, bagaimana mungkin kau dapat berbuat demikian? Ibunda Inten mulai menangis, apakah ibunda akan melarangku? Tentu tidak Inten, tetapi kau harus mencegah dirimu sendiri. Aku hanya ingin melihat ibunda. Oh, Nyi Upih mendesah, kenapa putri seolah-olah dicengkam oleh ketidaksadaran, bukankah putri mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh anak muda yang bermain seruling itu, jika benar ia Kidang Alit? Inten masih tetap menangis, bahkan ia berusaha untuk memaksa melepaskan pelukan ibundanya. Gendam Byung, ini adalah pengaruh gendam berkata Inten. Tidak, tidak Inten tiba-tiba saja berteriak seperti bukan atas kehendaknya sendiri. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang diributkan oleh sikapannya dari Inten Prawesti, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda memasuki halaman, ketika kuda di halaman depan meringkik, maka sangkan pun berkata, Raden kuda rupaka sudah datang. Anak itu tidak menunggu apapun lagi, tiba-tiba saja ia berlari ke depan menyongsong Raden kuda rupaka. Dengan terbata-bata ia menceritakan keadaan Inten Prawesti yang hampir tidak dapat dicegah lagi. Paman Desis kuda rupaka, agaknya memang anak muda itulah yang telah menantangku. Kini dengan sengaja ia menjajagi ilmuku. Ia memergunakan pengaruh kekuatan bunyi untuk mengganggu keseimbangan perasaan di ajeng Inten Prawesti. Gendam Raden dilesis sangkan. Ya, semacam itu. Jadi, bagaimanakah maksud Raden bertanya Panji Surawilaga? Aku harus membebaskannya dari pengaruh bunyi itu. Silahkan Raden, mungkin Raden dapat melakukannya. Kuda rupaka pun kemudian berkata kepada sangkan, Kembalilah kepada dia jeng Inten Prawesti, Aku akan masuk ke dalam istana dan mencoba memecahkan pengaruh bunyi seruling yang mengandung pesona bagi dia jeng Inten Prawesti itu. Ketika sangkan mulai bergerak, Kuda rupaka berkata kepada Panji Surawilaga, Tinggallah di sini, Jika orang-orang karang maja itu datang ajaklah mereka mengubur kedua sosok mayat itu, Kini, agaknya perang melawan kidang alit harus sudah dimulai. Panji Surawilaga mengangguk sambil menjawab, Baik Raden, silahkan mencoba untuk memerangi bunyi seruling itu. Kuda rupaka pun kemudian masuk ke dalam istana, Sejenak ia termangu-mangu, Namun kemudian ia masuk ke dalam biliknya dan menutup pintu itu rapat-rapat. Dalam pada itu, Inten Prawesti masih sibuk berusaha melepaskan diri dari pelukan ibundanya dan bahkan nyiupih pula, Seakan-akan ia sudah menyadari lagi, apa yang sedang dilakukannya. Sementara itu, suara seruling di kejauhan menjadi semakin ngelangut, Nadanya kadang-kadang meninggi, kadang-kadang cepat menukik merendah, Lepas dari ikatan gending yang ada, Namun langsung menusuk hati Inten Prawesti, gadis cantik putri pangeran kuda narpada. Ibu nendanya dan nyiupih yang memeluknya menjadi semakin bingung, Bahkan kemudian sambil menangis nyiupih kepada pinten yang berdiri kebingungan, Kenapa kakakmu begitu lama? Cepat, mohon Raden kuda rupaka datang kemari. Pinten termangu-mangu sejenak, Namun sebelum ia meloncat berlari sambil menyingsingkan kain panjangnya, Langkahnya pun tertegun. Dari dalam istana ia mendengar suara tembang yang mengalun tinggi, Bagaikan angin yang silir bertiup di panasnya udara yang kering. Suara itu hanya terdengar lamat-lamat, Tidak sekeras suara seruling yang masih melengking. Namun ternyata suara tembang yang lamat-lamat, Yang mengalunkan kidung kasmaran seorang jejaka itu, Berhasil menyentuh perasaan inton perawesti, Perlahan-lahan inton bagaikan menyadari dirinya, Bahkan kemudian dengan wajah yang terheran-heran ia berdesis, Apakah aku mendengar suara tembang? Ya, putri sahut nyiupih tiba-tiba. Siapakah yang di saat begini sampai sempat berdendang? Kakanda putri, Raden kuda rupaka jawab nyiupih yang kemudian berbisik kepada Raden ayu kuda narpada, Suara tembang itu agaknya telah berhasil memecahkan ilmu gendam itu. Apa yang nyai maksud bertanya inton perawesti? Tidak apa-apa putri. Inton perawesti mengerutkan keningnya, Agaknya suara seruling di kejauhan masih sedikit mempengaruhinya, Sehingga dengan demikian di dalam dirinya telah terjadi benturan pengaruh bunyi Yang mengandung kekuatan ilmu yang langsung menusuk perasaannya. Namun akhirnya ia berkata, Apakah kakang mas kuda rupaka sudah datang? Ya putri jawab sangkan yang sudah ada di dekatnya pula, Agaknya untuk melepaskan lelahnya, Raden kuda rupaka berbaring di dalam biliknya sambil menyanyikan sebuah kidung yang syahdu, Aku benar-benar terpesona mendengar suaranya, Tidak terlampau keras, Tetapi sangat dalam dan betapa lembutnya. Inton perawesti mengangguk-angguk, Tetapi suara tembang itu tidak memukaunya seperti suara seruling kidang alit, Karena tujuan kuda rupaka hanyalah sekedar memecahkan pengaruh kekuatan bunyi yang dilontarkan oleh suara seruling kidang alit, Sehingga apabila dengan demikian Inton perawesti menjadi sadar akan dirinya, Maka usahanya itu pun sudah berhasil. Dan ternyata Inton perawesti telah benar-benar menjadi sadar atas apa yang sedang dihadapinya. Meskipun ia masih mendengar suara seruling itu, Tetapi ia tidak lagi dipukau oleh suatu keinginan untuk datang ke padang rumput Atau kemana saja untuk mendengarkan suara seruling itu lebih dekat dan menemukan peniupnya. Bahkan ia menjadi malu sekali, Jika antara ingat dan tidak, Seolah-olah ia tanpa dapat dikendalikan lagi berusaha untuk mencari kidang alit. Bulu-bulu tengkuknya merinding, Jika ia menyadari, Siapakah anak muda yang bernama kidang alit itu, Dua orang gadis karang maja telah menjadi korbannya. Ternyata bahwa dugaan kami salah berkata Inton perawesti dalam hatinya, Bukan gadis-gadis itulah yang lengah dan menyerahkan dirinya kepada nafsu yang tidak terkendali, Tetapi tentu ada semacam ilmu yang dapat membuat mereka kehilangan diri masing-masing, Alangkah ngerinya. Sementara itu, Kidang alit yang memang dengan sengaja melepaskan suara serulingnya dengan kekuatan ilmu pengaruh bunyi, Merasakan sesuatu yang lain pada suara serulingnya, Jika semula rasa-rasanya suaranya menyentuh sasarannya, Tiba-tiba ia menyadari, Bahwa ada sesuatu yang telah mengganggunya. Kidang alit masih mencoba memperdalam pengaruh ilmunya atas sasarannya, Tetapi perlawanan yang dirasakannya menjadi semakin berat, Sehingga pada suatu saat, Ia telah kehilangan sentuhan sama sekali. Memang berat untuk melawannya berkata Kidang alit kepada diri sendiri, Ia tahu benar, Bahwa kuda rupaka tentu sudah kembali ke istana itu, Dan melawan ilmunya sehingga usahanya untuk menunjukkan kelebihannya atas kuda rupaka telah gagal. Sesungguhnya Kidang alit sedang mencoba untuk menjajagi ilmu kuda rupaka, Jika ia berhasil menarik Inten Prawesti keluar dengan kemampuan ilmu pengaruh kekuatan bunyi, Ia ingin melihat, Apa yang akan dilakukan oleh kuda rupaka. Namun ternyata, Sebelum Inten Prawesti keluar dari istananya kuda rupaka telah datang dan berhasil memecahkan ilmunya. Kidang alit pun akhirnya menghentikan perlawanannya, Jarak antara sumber ilmu dan sasaran memang ikut menentukan, Karena kekuatan pengaruh bunyi itu seolah-olah telah susut sejalan dengan susutnya getaran suaranya. Sejenak Kidang alit termangu-mangu, Dipandangnya istana kecil itu dari kejauhan, Seolah-olah ia sedang memandang sesuatu yang menyimpan seribu macam untuk dipecahkannya. Iblis-iblis itu telah mati di halaman istana itu, Sedang yang seorang berhasil melarikan diri, Mungkin sekali yang seorang itu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, Sedang aku masih saja duduk tepukur tanpa berbuat sesuatu. Kidang alit menarik nafas dalam-dalam, Sekali lagi ia memandang istana terpencil itu, Ternyata kehadiran kuda rupaka dan panji surawilaga telah menimbulkan persoalan baru padanya, Persoalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dengan langkah yang lamban Kidang alit meninggalkan tempatnya, Kepalanya yang menunduk membayangkan betapa ia sedang merenungkan persoalan yang sedang dihadapinya. Tetapi Inten Prawesti itu sangat cantik dan ternyata gadis pelayan itu pun cantik sekali katanya di dalam hati, Lalu, jika aku tidak sedang mengemban tugas yang penting, Aku kira aku hanya memerlukan kedua gadis itu saja. Tetapi Kidang alit menggelengkan kepalanya, Katanya kemudian, Aku tidak boleh terganggu oleh kecantikan keduanya sebelum tugasku selesai, Untuk sementara aku dapat mengambil gadis karang maja yang manapun yang aku sukai. Langkah Kidang alit tiba-tiba semakin cepat, Tetapi ia tidak kembali ke karang maja, Ia dengan tergesa-gesa menuruni lareng bukit kecil, Kemudian menyelinap di lembah yang jarang sekali dikunjungi oleh seseorang. Sejenak Kidang alit termangu-mangu, Dipandangnya sebuah puncak bukit kecil di antara beberapa puncak yang lain. Nanti sore sajalah katanya kepada diri sendiri. Dengan demikian maka ia pun duduk di bawah sebatang pohon yang rindang, Dipandanginya alam sekitarnya uang sudah menjadi hijau, Meskipun masih belum merata sama sekali, Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya memandang burung-burung kecil yang berlompatan di atas daun, Dan sekali-sekali burung-burung itu berhenti untuk bersiul. Ketika ia melihat dua ekor gelatik hingga di ranting kecil, Kidang alit menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat lamanya Kidang alit duduk di tempatnya, Ia mengerutkan keningnya, Ketika ia melihat sesuatu bergerak-gerak di semak-semak beberapa langkah agak ke bawah tempatnya berteduh. Ternyata seekor harimau yang khas telah melintasi lembah untuk mencari air di matu air kecil di ujung lembah, Di bawah titik-titik air yang menetes pada gumpalan-gumpalan batu padas. Tetapi harimau itu sama sekali tidak menggetarkan hatinya, Bahkan ia sama sekali tidak menghiraukan lagi, Kidang alit sama sekali tidak menjadi gemetar, Seandainya harimau itu dengan perlahan-lahan merunduknya. Namun demikian Kidang alit meraba lambungnya, Ketika tersentuh olehnya hulu sebuah pisau belati, Maka ia pun kembali duduk menikmati silirnya angin yang bertiup dari lembah yang basah. Dalam pada itu, di istana kecil di luar padukuhan karang maja, Inten Prawesti bersembunyi saja di dalam pembaringannya. Tiba-tiba saja perasaan malu telah semakin dalam mencengkam jantungnya. Ia tidak mengerti kenapa ia telah terpukau oleh suara seruling itu, Beberapa kali ia pernah mendengar suara seruling, Tetapi ia tidak pernah dicengkam oleh dorongan yang seolah-olah tidak terlawan untuk datang mendekat, Bahkan ia telah berhasil untuk tidak menghiraukan lagi suara seruling yang sebelumnya memang telah menarik hatinya. Tetapi agaknya orang-orang di luar bilik ini sama sekali tidak menghiraukan peristiwa itu lagi, Mereka berbuat seperti kebiasaan mereka, Sehingga lambat laun, Inten pun berhasil mengatur perasaannya. Ketika ia keluar dari biliknya, Ternyata orang-orang itu telah melupakan apa yang sudah terjadi dan tidak menyinggungnya lagi, Inten pun tidak lagi menjadi canggung karenanya, Sangkan yang biasa bergurau dengan adiknya sama sekali tidak menyebut lagi suara seruling Yang bagaikan bius yang sangat kuat bagi Inten Prawesti. Namun dalam pada itu, di luar pengetahuan Inten, Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga duduk di bawah pohon yang rindang di halaman depan istana kecil itu, Dengan sungguh-sungguh mereka membicarakan suara seruling yang ternyata telah mempengaruhi bukan saja perasaan tetapi nalar Inten Prawesti. Untunglah Raden berhasil memecahkan ilmu gendam itu berkata Panji Surawilaga. Ya, untunglah, bahwa aku sudah dibekali ilmu untuk melawan ilmu semacam itu, Paman, ilmu semacam itu bukan saja dapat mempengaruhi perasaan seorang gadis terhadap seorang anak muda, Tetapi ada juga ilmu semacam itu yang dapat mempengaruhi siapa saja untuk tujuan apapun. Maksud Raden, Orang dapat kehilangan perasaan dan nalarnya, apakah ia sedang berjaga-jaga, apakah ia sedang berperang. Oh, Panji Surawilaga mengangguk-angguk, katanya kemudian, Ya, semacam ilmu sirep yang dapat membius seseorang sehingga ia tertidur nyenyak. Benar. Tetapi jika kita berhasil memusatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, Maka kita akan terbebas dari kekuatan semacam itu, Yang sulit adalah seperti yang baru saja Raden lakukan, membebaskan orang lain dari pengaruh semacam itu. Raden kudarupaka mengangguk-angguk, lalu katanya, Tetapi dalam hal ini, Kidang Alip adalah orang yang sangat berbahaya, Bahaya, aku tidak tahu, apakah tujuannya yang sebenarnya, mungkin ia menghendaki Ajeng Inten Perawesti, Menilik kelakuannya di padukuhan Karang Maja, dua orang gadis telah menjadi korbannya, Bahkan mungkin masih akan bertambah ia berhenti sejenak lalu, Tetapi dapat juga pamrih yang lebih jauh daripada itu. Panji Surawilaga mengangguk-angguk pula, katanya, Kita memang harus siap menghadapi setiap kemungkinan Raden. Paman berkata Raden kudarupaka kemudian, Apakah menurut pikiran Paman kita akan menunggu saja di sini sampai Kidang Alip berbuat sesuatu, Atau kawan-kawan kedua iblis yang terbunuh itu datang? Tidak Raden, tentu tidak, kita harus bertindak setelah kita mendapatkan kepastian. Raden kudarupaka mengangguk-angguk, tetapi untuk sesaat ia tidak mengatakan sesuatu, Ketika ia menengadahkan wajahnya, nampak langit telah menjadi suram, Warna-warna merah di tepi gumpalan awan pun menjadi semakin gelap. Tetapi tiba-tiba saja Raden kudarupaka terkejut, Tanpa disadarinya terpandang olehnya segumpal asap kehitam-hitaman yang membubung tinggi ke langit yang sudah mulai diwarnai oleh kegelapan. Paman desisnya, kau lihat asap itu? Panji Surawilaga mengerutkan keningnya, sambil mengangguk kecil ia menjawab, Ya Raden, asap yang mencurigakan. Panji Surawilaga kemudian berdiri tegak, setelah memperlihatkan keadaan sekelilingnya, Tiba-tiba saja ia melompat naik memanjat pohon itu dengan tangkasnya, Seperti seekor tupai yang berkejaran, dalam waktu sekejap ia sudah berada di atas dahan yang tinggi. Hanya beberapa saat ia berada di atas dahan itu, Karena ia pun segera meluncur turun, lebih cepat dari saat ia memanjat naik. Apa yang kau lihat? Paman bertanya Raden kudarupaka. Asap itu mengepul dari atas bukit, Raden. Apakah telah terjadi kebakaran, mungkin semak-semak atau padang ilalang, Jika demikian, maka orang-orang karang maja harus mencegah menjalarnya api, Sebab hutan yang baru mulai hijau itu akan lenyap, Akibatnya, tanah itu akan menjadi kering lagi, Orang-orang karang maja memerlukan waktu yang lama untuk memulai lagi dari permulaan sekali. Panji Surawilaga mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, Aku kira bukan kebakaran, tetapi ada kesengajaan untuk menyalakan api di puncak bukit kecil itu, justru di puncak yang gundul. Raden kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, katanya, Kidang Alit, tentu Kidang Alit sedang memberikan isyarat kepada seseorang. Ternyata yang kita jumpai di daerah ini berbeda sekali dengan dugaan kita semula, Raden. Di sini bukannya suatu tempat yang aman, tenteram dan damai, Yang dapat dipergunakan untuk beristirahat sepekan dua pekan, Tetapi daerah ini justru akan menjadi pusat pertarungan yang dasyatia berhenti sejenak, Lalu, apakah kita akan terlibat di dalamnya? Jadi maksud paman, kita akan pergi begitu saja dari istana ini? Tentu tidak Raden. Raden kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, setelah merenung sejenak, Maka katanya, aku mengerti, dan kita sudah terlanjur terlibat terlampau jauh dalam persoalan-persoalan yang semula tidak pernah kita bayangkan. Panji Surawilaga tidak menjawab, tetapi ia menatap asap yang masih saja mengepul tinggi itu sambil berkata, Jika orang yang mendapat isyarat itu dapat menangkapnya, Mungkin besok atau lusa daerah ini akan diketung oleh beberapa orang yang mungkin datang dari perguruan Kumbang Kuning. Apakah perguruan Cengkir Pitu akan tetap diam menghadapi perguruan Kumbang Kuning yang mulai dengan geramnya? Panji Surawilaga tersenyum, katanya, tentu tidak Raden, dan kita tidak perlu memberikan isyarat apapun juga, Jika benar-benar ada gerakan dalam jumlah yang cukup kuat dari perguruan Kumbang Kuning atau Guntur Geni, Maka Cengkir Pitu akan segera dapat mengetahuinya, sehingga persoalannya akan berganti menjadi besar, Pertentangan antar perguruan yang berpengaruh di daerah Majapahit Lama. Sebenarnya pertentangan itu memang sudah dimulai paman, Tetapi masing-masing masih mencoba mengatasinya dan mencegah pergulatan yang tidak perlu di antara mereka, Tetapi agaknya kini keadaannya sudah lain. Ya, aku memperhitungkan bahwa lima atau enam orang murid dari perguruan Kumbang Kuning memang sudah ada di sekitar daerah ini, Tetapi hanya kidang alit sajalah yang masuk ke padukuhan karang maja, Isyarat itu agaknya sudah pasti, bahwa ia memanggil saudara-saudaranya untuk mendekat. Jika benar lima atau enam orang yang datang maka separuh dari mereka adalah anak-anak ingusan. Mungkin malahan gurunya. Raden Kudarupaka menarik dalam-dalam, dan Panji Surawilaga berkata seterusnya, Bukankah kita sudah mengadakan pengamatan yang ketat pula? Raden Kudarupaka mengangguk-angguk, lalu baiklah paman, Meskipun kita tetap percaya kepada saudara-saudara seperguruan kita, Namun kita di sini harus tetap berhati-hati, Mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi di luar dugaan kita. Yang penting Raden, bibi dan adik sepupu Raden itu harus tetap tenang, Mereka tidak boleh digelisahkan oleh kegelisahan kita, Jika ada tindakan kasar di istana, ini adalah tanggung jawab kita, Mereka sama sekali tidak boleh tersentuh, Meskipun hanya ujung kain bibi dan adik sepupu Raden. Raden Kudarupaka mengerutkan keningnya, Namun ia pun kemudian tersenyum, Senyum yang membayangkan seribu macam arti, Namun juga membayangkan seribu macam rahasia yang tersimpan di dalam hati anak muda yang perkasa itu. Sementara di puncak sebuah bukit yang gundul, Kidang Alit memang sedang membakar seongguk sampah dan ranting-ranting, Mula-mula ia membakar ranting-ranting kering, Ketika api sudah mulai menyala, Maka ditaburkannya di daunan yang basah ke dalam api itu, Sehingga asap pun kemudian mengepul tinggi ke hitam-hitaman. Seperti yang diduga oleh Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga, Kidang Alit memang sedang memberikan isyarat kepada seseorang yang berada agak jauh dari padukuhan karang maja. Ternyata bahwa isyaratnya itu dapat ditangkap oleh orang-orang yang dimaksudkan, Seorang yang bertubuh sedang dan berwajah tenang meyakinkan. Isyarat yang memang sudah disepakati bersama itu, Telah mendorong orang yang bertubuh sedang dan berwajah tenang itu, Untuk pergi menemui seorang saudara seperguruannya yang lain. Kadang Sambi Timur, Aku sudah melihat isyarat yang diberikan oleh anak muda yang menyebut dirinya Kidang Alit. Saudara seperguruannya yang disebut Kadang Sambi Timur itu, Mengerutkan keningnya, Namun kemudian ia bertanya, Raden Waruju maksudmu? Ya, ia menyebut dirinya Kidang Alit. Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam, Katanya, Aku pun sudah melihatnya, Apakatamu Brahmadara? Orang yang berwajah tenang itu menarik nafas dalam-dalam, Katanya kemudian, Isyarat itu telah jelas bagi kita, Waruju mengharap kita mendekat. Tentu kau yang dimaksudkan, Karena ia tidak tahu bahwa aku pun sudah berada di sini. Ya, aku, Apalagi setelah aku mendengar berita yang kau bawa, Bahwa Raden Kudarupaka tidak ada di istananya. Sudah beberapa lamanya ia menghilang, Mungkin ia berada di istana bibinya di Karang Maja. Ya, Dan itu berarti kesulitan bagi Kidang Alit. Sudah tentu, Raden Kudarupaka adalah seorang anak muda yang memiliki banyak kelebihan desis Sambi Timur. Beramadara menarik nafas dalam-dalam, Hampir kepada dirinya sendiri ia berkata, Kidang Alit belum pernah mengenal anak muda yang bernama Raden Kudarupaka, Aku pun belum. Aku pernah berpapasan, Tetapi aku pun belum jelas apakah aku masih dapat mengenalnya, Ketika aku mendengar pemberitahuan itu, Aku menjadi bimbang, Tetapi perintah itu menyebut bahwa aku harus mendekati Kidang Alit, Bukankah ia menyebut dirinya Kidang Alit? Ya, Aku harus berusaha membantunya, Dan membantumu jika ia menemui kesulitan karena Raden Kudarupaka. Beramadara mengangguk-angguk, Namun kemudian katanya, Tetapi Raden Waruju masih saja tidak dapat membebaskan diri dari kelemahannya. Kelemahan yang mana? Setiap orang Karang Maja mengetahui, Dan demikianlah semilirnya angin yang aku dengar, Bahwa Raden Waruju sudah berhubungan dengan gadis-gadis Karang Maja, Dua orang di antara mereka sudah kawin dengan anak muda Karang Maja, Setelah Raden Waruju memberikan bekal sepasang lembu bagi mereka. Sambi Timur tersenyum, Katanya, Aku kira sampai mati Raden Waruju tidak akan dapat meninggalkan kebiasaan itu. Namun dengan demikian, Kedudukannya di Karang Maja menjadi lemah, Ia tidak lagi menjadi seorang yang berwibawa dan mempunyai pengaruhi uang besar. Apalagi jika Raden Kudarupaka yang tidak ada di istananya itu benar-benar berada di istana kecil itu. Aku kurang mengerti, Kenapa ia harus menyebut dirinya Kidang Alit, Kenapa ia tidak datang dengan menengadahkan dadanya, Dan menyebut dirinya inilah Raden Waruju. Dengan wujud seorang pengembara, Ia akan dapat bergerak lebih leluasa, Dan yang penting, Ia akan dapat bergaul lebih dekat dengan anak-anak muda dan terutama dengan gadis-gadis Karang Maja. Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam, Lalu katanya, Sekarang ia memberikan isyarat, Kita memang harus datang, Agaknya Raden Kudarupaka memang berada di istana kecil itu. Jika benar demikian, Jika perlu, Kita akan mempergunakan kekerasan. Apakah kita cukup kuat? Kita tidak tahu, Apakah Raden Kudarupaka hanya seorang diri atau membawa sekelompok pengawal. Kita akan melihatnya nanti. Keduanya pun kemudian mempersiapkan diri, Mereka membawa senjata masing-masing dan menyediakan diri sepenuhnya, Jika mereka akan terlibat dalam kekerasan senjata dengan seseorang yang memiliki banyak kelebihan dari sesuatunya, Raden Kudarupaka. Ketika kemudian gelap malam turun perlahan-lahan, Kidang Ali telah melontarkan sebongkok kayu kering ke dalam apinya, Sehingga ketika api itu menyala, Nampaklah warna merah yang membayang di ujung bukit kecil itu. Beramadara harus melihat isyarat ini, Ia harus segera datang dan menyelesaikan persoalanku dengan Raden Kudarupaka, Semakin lama, tugasku akan menjadi semakin berat dan berlarut-larut desisnya sambil di sebelah api yang menjadi semakin besar. Tiba-tiba saja Kidang Ali meloncat berdiri dan bersiap menghadapi setiap kemungkinan, Ketika ia mendengar gemerisik langkah kaki mendekatinya. Aku Raden terdengar suara dari kegelapan. Kau kakang beramadara bertanya Kidang Alit. Ya, aku datang tidak seorang diri. Dalam cahaya api yang kemerah-merahan, Kidang Alit melihat dua orang datang mendekatinya, Yang seorang adalah beramadara sedang yang lain adalah orang yang tidak disangka datang bersamanya. Kakang sambi timur desis Kidang Alit. Ya Raden. Kidang Alit menarik nafas dalam-dalam, Katanya kemudian, Tentu ada persoalan yang penting yang kau bawa kemari. Sambi timur dan beramadara pun kemudian melangkah semakin dekat, Dan ketiganya pun duduk di tepi perapian yang masih menyala meskipun apinya menjadi semakin redup. Berita apakah yang kau bawa, Kakang sambi timur bertanya Kidang Alit. Yang penting, Yang penting, aku mendapat perintah untuk mendekati Raden, Jika pada suatu saat Raden memerlukannya. Ya, dan kau sekarang sudah berada di sini. Yang kedua, Aku membawa berita bagi Raden. Aku memang sudah menduga, Katakan. Raden kuda rupaka telah meninggalkan istananya. Kidang Alit tertawa kecil, Katanya, Baru sekarang kau memberitahukan hal itu kepadaku, Ia sudah berada di sini sekarang, Bahkan aku sudah menjajagi kemampuannya. Jadi Raden sudah bertempur melawan kuda rupaka. Tidak, Aku memergunakan pengaruh bunyi, Aku mencoba membius di ajeng, Eh maksudku Putri Pangeran Kuda Narpada, Inten Prawesti dengan suara seruling, Namun ternyata bahwa Raden Kuda Narpada berhasil memecahkan pengaruh kekuatan bunyi itu. Sambi Timur mengangguk-angguk, Katanya, Aku memang mendapat pesan agar Raden menjadi semakin berhati-hati karenanya, Menurut perhitungan kami, Raden kuda rupaka memang akan pergi ke istana kecil itu, Ternyata perhitungan itu benar. Ia tidak seorang diri, Ia datang bersama seseorang yang bernama Panji Surawilaga. Surawilaga desis Panji Timur, Aku belum pernah mendengarnya, Mungkin seorang murid baru, Atau pengawal ayahandanya yang paling dapat dipercaya. Mungkin, Ternyata keduanya merupakan orang yang harus diperhitungkan. Tentu Raden, Dan kita tidak akan dapat bertindak dengan tergesa-gesa. Agaknya bukan saja Raden kuda rupaka yang harus kita perhitungkan di sini. Siapa lagi Raden? Anak-anak ingusan dari perguruan Sekar Pucang. Guntur Geni maksud Raden. Murid-murid Kiai Sekar Pucang. Ya, Kiai Sekar Pucang dari perguruan Guntur Geni. Kidang Alit mengangguk-angguk dan Sambi Timur berkata seterusnya, Mereka tentu orang-orang yang sangat berbahaya Raden, Apakah mereka masih juga berada di padukuhan ini? Mereka sudah mati dibunuh. Raden membunuhnya? Tidak, kuda rupaka, dua di antara mereka sudah terbunuh, Yang seorang lagi melarikan diri. Sambi Timur menarik nafas dalam-dalam, Sambil memandang kepada Brahmadara ia bergumam, Bahaya yang setiap saat dapat meledak. Ya, kita harus benar-benar berhati-hati. Karena itu Kakang Sambah Timur dan Kakang Brahmadara, Persoalannya semakin mendesak kidang Alit berhenti sejenak, Lalu katanya, karena itu, kalian jangan menjauh lagi, Biarlah kalian berada di sini. Di Karang Maja? Ya, datanglah dengan sikap yang kasar, Seperti sikap orang Guntur Geni. Maksud Raden? Kalian akan ditempatkan di Banjar Padukuhan, Tetapi kalian harus menunjukkan bahwa kalian memiliki sesuatu yang mirip Atau serupa dengan ilmu orang-orang Guntur Geni Kidang Alit berhenti sejenak lalu, Salah seorang dari kalian berdua harus memukul salah seorang anak muda di hadapan Kibuyut, Sehingga anak itu pingsan. Dengan racun yang melumpuhkan? Tidak perlu, asal saja ia pingsan, Aku akan mengobatinya, Aku akan mengatakan bahwa ilmumu lebih dari anak-anak Guntur Geni, Dan aku akan mengobatinya dengan obat yang lebih baik dari yang pernah aku pergunakan untuk mengobati Kasdu, Akulah yang membuatnya tetap lemah selama kira-kira sebulan. Kidang Alit kemudian memberitahukan apa yang harus mereka lakukan seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang dari Guntur Geni. Kalian akan menjadi pusat perhatian Raden Kuda Rupaka, Seperti saat Raden Kuda Rupaka memperhatikan orang-orang dari Guntur Geni, Jika datang saatnya, Raden Kuda Rupaka memang harus dibunuh, Kita harus menyelesaikan tugas kita. Semakin cepat semakin baik Raden. Ya, tetapi hadirnya Raden Kuda Rupaka merusak semua rencana kita, Juga karena aku menginginkan kedua gadis itu. Dua orang gadis? Inten Prawesti dan Pinten, anak pelayan istana kecil itu, Beramadara dan Sambi Timur, menarik nafas dalam-dalam, Tetapi mereka tidak mencoba mencegahnya, Karena itu sudah menjadi sifat dan wataknya Raden Warujo. Untuk beberapa saat lamanya, mereka masih berbicara tenang rencana, Jika rencana mereka itu berhasil, Maka mereka akan berada dalam jarak yang pendek tanpa diketahui oleh Raden Kuda Rupaka. Mungkin Raden Kuda Rupaka akan menjadi lengah, Atau tidak memperhitungkan, Bahwa ketiga orang yang berada di Karang Maja itu pada suatu saat bekerja bersama untuk membunuhnya. Namun dalam pada itu, Kidang Alit kemudian bertanya, Kakang Sambi Timur, Apakah pentingnya Raden Kuda Rupaka, Maka kau harus datang khusus untuk memberitahukan bahwa ia sudah tidak di istananya lagi? Selama ini bagi beberapa orang di Demak, Raden Kuda Rupaka merupakan seorang anak muda yang menjadi buah bibir, Ia memiliki ilmu yang tinggi, Namun ia juga seorang yang baik dan rendah hati, Ia menolong hampir setiap orang yang diketahuinya mendapat kesulitan. Tetapi apakah ia memerlukan datang ke tempat yang jauh? Raden harus ingat, Bahwa Raden Kuda Rupaka adalah seorang bangsawan yang masih sangat dekat hubungannya dengan Pangeran Kuda Narpada, Keduanya datang dari Majapahit saat Majapahit mengalami kemunduran. Bagi Demak, Mereka adalah orang-orang baru. Ya, apalagi bagi Raden yang jarang sekali hadir ke kota Raja itu, Meskipun dengan Raden Waruju masih ada gegayutan, Tetapi tentu sudah agak jauh. Aku lebih suka bernama Kidang Alit, Di sini aku dapat hidup di antara anak-anak muda karang maja tanpa jarak, Jika aku menyebut diriku dengan nama dan kedudukan yang sebenarnya, Aku akan menjadi jauh dari mereka. Terserahlah kepada Raden, Namun dengan demikian Raden sudah mendapat kegambaran serba sedikit tentang Raden Kuda Rupaka dan kedudukannya di antara para bangsawan, Meskipun ia orang baru, Namun pengaruhnya di kalangan anak-anak muda bangsawan, Nampaknya sudah semakin berakar. Aku mengerti, Tetapi pada suatu saat mereka akan kehilangan Raden Kuda Rupaka, Yang datang kemudian adalah Raden Waruju dengan kekuatan dan wibawa Yang baru setelah aku menyelesaikan tugasku di sini namun dahinya tiba-tiba saja berkerut, Tetapi apakah dengan demikian berarti Raden Ayu Kuda Narpada dan Inten Prawesti itu masih kadangku juga? Ya, tetapi seperti Raden Kuda Rupaka, Hubungan itu sudah amat jauh, Hampir setiap keluarga Adipati di seluruh negeri masih mempunyai gegayutan, Meskipun sekedar bersangkut laut karena perkawinan. Kidang Alit mengangguk-angguk, Namun kemudian katanya, Persetan, Aku harus mendapatkan semua yang aku inginkan di sini, Nah, sekarang pergilah, Dan datanglah besok berkuda ke Karang Maja, Seperti yang aku pesankan, Datanglah ke rumah kibuyut dan hati-hatilah, Semua harus berjalan seperti yang aku kehendaki. Baiklah Raden. Panggil aku Kidang Alit. Baiklah, Tetapi kemana kami harus pergi sekarang? Apakah aku harus kembali lagi ke persembunyianku? Tidak perlu, Tinggal sajalah di sini, Dan datanglah besok ke Karang Maja. Bab 9. Kidang Alit pun kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan kedua orang kawan-kawannya dengan pesan, Aku akan kembali ke pondoku, Ingat semua yang harus kau lakukan. Kedua kawannya tidak menjawab, Mereka memandang langkah Kidang Alit yang semakin lama menjadi semakin jauh, Dan hilang di dalam kegelapan malam. Sambi Timur dan Brahmadara masih termangu-mangu di samping perapian yang sudah hampir padam. Sejenak mereka merenungi bara api yang tertinggal di antara abu yang hitam. Namun kemudian terdengar Brahmadara berkata, Semalam suntu kita harus menunggu perapian ini. Kita dapat tidur saja di sini, Apa bedanya tidur di tempat lalu? Dan kita akan diterkam harimau tanpa melawan, Sebaiknya kita tidur bergantian. Tidak ada harimau di sini, Yang ada hanyalah kucing-kucing hutan yang agak besar. Aku sudah berada di tempat ini lebih lama dari kau, Di sini ada harimau, Sebenarnya harimau bukan sekedar seekor belacan, Bahkan di sini ada harimau kumbang. Kau takut harimau kumbang? Bukan takut, Tetapi jika kita tidur, Maka kita tidak akan sempat bangun. Baiklah, kita akan tidur bergantian. Keduanya pun kemudian membagi saat pergantian lewat tengah malam, Kapan yang seorang akan dibangunkan oleh yang berjaga-jaga terlebih dahulu. Menjelang pagi hari, Maka keduanya pun mempersiapkan diri, Mereka bersepakat untuk tidak untuk tidak berbenah, Bahkan mereka membuat pakaian mereka menjadi lusuh dan membuat diri mereka nampak sebagai orang-orang kasar, Ikat kepala mereka pun tidak lagi mereka atur sebaik-sebaik-baiknya, Nampaknya asal saja membelit kepala, Beberapa lembar rambut mereka yang panjang, Mereka biarkan mencuat keluar. Jika kau berbicara, Kau harus membelalakan matamu berkata Sambi Timur sambil tersenyum. Sebenarnya aku segan berbuat seperti ini, Tetapi apa boleh buat? Raden Waruju memang senang berbuat aneh-aneh. Seperti dirinya sendiri yang menyamar seperti anak padesan kebanyakan dan bernama Kidang Alit. Tetapi penyamaran itu sangat bermanfaat baginya desis Sambi Timur. Beramadara tertawa, tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah keduanya dengan kera yang aneh, Mendekati padukuhan karang maja seperti petunjuk Kidang Alit, Dengan wajah yang garang dan sikap yang kasar dibuat-buat, Mereka memasuki padukuhan itu. Beberapa orang yang melihat kehadiran mereka menjadi ketakutan, Mereka belum melupakan hilangnya tiga orang dari Banjar, Yang menurut pendengaran mereka, Telah dibunuh oleh Raden Kuda Rupaka, Tetapi seorang dari mereka sempat melarikan diri Dan sudah barang tentu ia akan kembali dengan dendam yang membara di hati. Kini, tiba-tiba saja hadir dua orang kasar di padukuhan mereka, Yang tidak mustahil ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang telah dibunuh itu. Kedua orang berkuda itu sama sekali tidak menghiraukan orang-orang yang dengan tergesa-gesa Masuk ke dalam rumah masing-masing dan menutup pintu, Yang tidak sempat, segera berlindung di balik dinding atau pepohonan atau pepohonan yang rimbun. Namun keduanya tidak menghiraukan mereka, Keduanya langsung menuju ke rumah Kibuyut di Karangmaja. Kedatangan kedua orang itu benar-benar telah mengejutkan Kibuyut, Belum lagi orang-orang yang mengubur kedua mayat orang-orang asing yang berada di Banjar itu Melupakan kengeriannya atas mayat-mayat yang penuh noda-noda darah itu, Telah datangnya dua yang tidak mereka kenal dengan sikap yang kasar pula. Kibuyut melangkah mendekatinya sambil menjawab, Aku Kisanak, aku adalah Kibuyut di Karangmaja. Kisambi Timur membelalakan matanya, Dan berkata lantang, Aku akan berada di padukuhan ini untuk waktu yang tidak tertentu. Kisanak berkata Kibuyut, Marilah, silahkan duduk, Barangkali kita dapat berbicara sebaik-baiknya. Aku tidak mempunyai waktu, Beri aku tempat, Beri aku makan dan beri aku semua kebutuhan yang aku inginkan. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam, Beberapa orang anak muda ragu-ragu untuk mendekatinya, Mereka masih belum melupakan, Apa yang pernah terjadi atas Kasdu. Namun dengan demikian, Sambi Timur dan Bramadara menjadi agak kebingungan, Menurut pesan Kidang Alit, Salah seorang dari mereka harus memukul salah seorang anak muda itu sehingga pingsan, Tetapi tidak ada seorang anak muda pun yang mendekat. Cepat Kibuyut Bramadara berteriak, Justru karena ia ingin membuat dirinya menjadi kasar, Maka ia telah bertingkah laku dengan sikap yang berlebih-lebihan. Berteriak dan sekali-sekali mengumpat dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Kibuyut menjadi bingung, Namun ia tidak dapat berbuat lain, Daripada memenuhi tuntutan orang-orang itu. Hi, kenapa kau justru mematung bentak Sambi Timur? Ya, ya. Kisanak, kami dapat menempatkan Kisanak di Banjar Padukuhan ini. Baik, aku akan berada di Banjar Padukuhan, Aku ingin disediakan makan dan minum secukupnya, Dan kebutuhan-kebutuhan yang aku minta, Jika kalian tidak sanggup menyediakan, Maka Padukuhan ini akan aku jadikan karang abang, Hi, kalian mendengar. Ya, ya. Kisanak, kalian mendengar tanda-tanya teriak Sambi Timur Kepada anak-anak muda yang kebetulan berada di halaman. Ia mencari alasan, Untuk dapat memenuhi pesan kidang alit, Memukul salah seorang dari mereka. Tetapi anak-anak muda itu menjadi ketakutan dan bergeser mundur. Gila-geram beramadara, Tiba-tiba saja ia meloncat turun dari kudanya Dan memanggil seorang anak muda, Yang bertubuh tinggi besar dan berdadar bidang. Kemari, kau kemari. Anak muda itu termangu-mangu sejenak, Siapa namamu? Sambi, Tuan. Hi, tiba-tiba beramadara terbelalak lebar sekali kau. Jangan menghina kami. Anak muda itu menjadi bingung. Sebut namamu sekali lagi. Sambi, Sambi Tuan. Anak muda itu menjadi gemetar. Hi, kakang Sambi Timur, Anak muda ini berani menyebut namamu, Ia menyebut namanya dengan namamu. Metus Sambi Timur menjadi memerah, Dicobanya untuk menunjukkan kemarahan yang meluap-luap, Katanya, Anak gila, kau telah menghina aku. Sambi Timur pun kemudian meloncat turun, Ia tidak membuat alasan lain yang dapat dipergunakan memenuhi pesan kidang alit, Adalah kebetulan sekali bahwa nama anak itu sama dengan namanya. Satu-satunya alasan berkata Sambi Timur di dalam hatinya, Dan agaknya beramadara pun memperhitungkan demikian pula. Maka tiba-tiba saja Sambi Timur menyambar ikat kepala anak muda itu dan membantingnya ke tanah, Kau berani menyebut namaku Hii, kau harus tahu, siapa yang menyebut namaku, maka ia harus berurusan denganku. Tetapi namaku, namaku memang dengan demikian tuan anak itu menjadi semakin gemetar. Persetan, jika demikian, maka kau berani menyebut namaku, karena itu, kita harus berperang tanding, Dan, di dunia ini, hanya ada satu nama Sambi, Sambi Timur. Anak muda itu menjadi semakin ketakutan, katanya dengan suara terputus-putus, Tetapi namaku tidak memakai timur. Itu tidak penting, cepat, bersiaplah, kita akan berperang tanding. Tidak, tidak anak muda itu menjadi semakin ketakutan. Pengecut tiba-tiba Sambi Timur membentak, tangannya terayun deras sekali mengenai wajah anak muda yang bernama Sambi itu, Sehingga anak muda itu pun terpelanting jatuh. Semua matah, terbelalak melihat peristiwa yang terjadi itu, Tidak seorang pun dapat mencegahnya, Apalagi ketika Sambi Timur kemudian berkata, Anak itu harus mengerti bahwa tidak ada orang lain bernama Sambi di dunia ini, Sekarang ia tidak akan dapat menyebut namanya lagi. Chuan sudah membunuhnya bertanya Ki Buyut. Sambil tertawa, dicobanya tertawa keras-keras, Namun kadang-kadang tertawanya justru menjadi sumbang. Katanya, ia tidak mati, tetapi akan menjadi lumpuh, buta, bisu dan tuli. Oh Ki Buyut menebah dadanya, katanya, Kasihan anak itu, ia anak baik Tuan, Apakah Tuan tidak dapat menyuruhnya saja berganti nama? Aku tidak peduli, tidak ada orang yang akan dapat mengobatinya, Ia akan mengalaminya sampai tua. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam, Sekilas teringat olehnya dengan seorang anak muda yang bernama Kidang Alit, Anak muda yang telah berhasil mengobati kasdus sehingga kini anak muda itu sudah dapat dikatakan sembuh, Meskipun belum pulih, Apalagi di istana kecil itu ada seorang bangsawan muda bernama Kudarupaka Yang juga sanggup pula mengobati seseorang yang mengalami peristiwa seperti itu. Tetapi Ki Buyut sama sekali tidak menyebutkannya, Bahkan kemudian ia berkata, Kisanak, aku minta maaf jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Kisanak, Sekarang aku persilahkan Kisanak pergi ke Banjar, Di Banjar Kisanak akan dapat tinggal dengan tenang tanpa gangguan apapun juga. Sambi Timur memandang Ki Buyut dengan tajamnya, Lalu katanya, Baiklah, aku akan pergi ke Banjar. Biarlah seseorang mengantarkan Ki Sanak. Aku sudah tahu di mana letak Banjar itu, Aku akan pergi ke Banjar. Sambi Timur dan Brahmadara tidak menunggu lebih lama lagi, Mereka pun kemudian meloncat ke punggung kudanya Dan segera meninggalkan halaman rumah Ki Buyut. Demikian kedua orang itu hilang, Maka regol halaman itu telah berdiri termangu-mangu Seorang anak muda yang lain, Ki Dang Alit. Semua mata pun kemudian terpanjang kepada Ki Dang Alit, Perlahan-lahan anak muda itu melangkah maju, Ketika matanya menyentuh tubuh Sambi yang berbaring diam, Maka ia pun dengan tergesa-gesa berlari mendekatinya, Sambil berjongkok di sisinya ia bertanya, Kenapa dengan Sambi? Ki Buyut mendekatinya dengan pandangan sedih, Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Agaknya padukuhan ini memang sedang ditimpa oleh malapetaka, Aku tidak tahu, apakah kesalahan yang pernah kami perbuat di sini, Sehingga rasa-rasanya sebuah kutukan yang mengerikan kini sedang berlaku. Ki Dang Alit merabai tubuh Sambi, Dengan wajah tegang ia berkata, Luar biasa, suatu ilmu yang hampir tidak ada duanya di muka bumi. Ia mengalami nasib seperti Kasdu Desiski Buyut yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi atas Sambi. Gila Desiski Dang Alit, Apakah persamaan nama saja sudah cukup alasan baginya untuk menyiksa anak ini seumur hidupnya, Kasdu kini nampaknya sudah mulai dapat menggerakkan segenap tubuhnya, Bahkan beberapa langkah ia sudah dapat berjalan, Tiba-tiba kini malapetaka yang lebih besar telah menimpa Sambi. Lebih besar bertanya Ki Buyut. Ya, Sambi nampaknya lebih parah dari Kasdu. Jadi, Ki Dang Alit menarik nafas dalam sekali, Katanya, bawalah ke dalam, aku mencoba mengobatinya. Anak-anak muda yang ada di halaman itu pun kemudian mengangkat tubuh yang seolah-olah menjadi kejang itu masuk ke dalam dan dibaringkannya di sebelah Kasdu yang sudah dapat bangkit berdiri meskipun masih tertatih-tatih dan harus mencari pegangan. Bahkan dengan dilayani oleh seseorang, ia sudah dapat berjalan beberapa langkah, sedangkan penglihatan dan pendengarannya seolah-olah telah pulih sama sekali. Untuk beberapa saat lamanya, Ki Dang Alit meraba segenap tubuh Sambi, setiap kali ia seolah-olah menemukan sesuatu di bawah kulit anak muda yang pingsan itu. Baru beberapa saat kemudian, Ki Dang Alit mengambil semacam serbuk dari dalam bumbung kecil yang disimpan di kantong ikat pinggangnya, dengan beberapa tetes air, serbuk itu dicairkan, dan dituangkannya ke dalam mulut Sambi. Setelah ditunggu beberapa lama kemudian, maka Samli pun mulai sadar, matanya terbuka dan bibirnya pun mulai bergerak-gerak. Air desisnya. Ki Dang Alit tersenyum, demikian juga Ki Buyut yang menungguinya dengan tegang. Aku berhasil Ki Buyut, ia dapat membuka matanya dan melihat kita yang berada di sekitarnya, mulutnya dapat bergerak dan menyebut sesuatu yang dikehendakinya, mudah-mudahan ia dapat segera pulih seperti kasdo meskipun akan membutuhkan waktu yang agak lama. Lebih lama bertanya Ki Buyut. Ya, orang-orang yang datang kemudian ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang yang yang telah datang lebih dahulu, orang-orang yang telah dibunuh di istana kecil itu. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, lalu tiba-tiba saja ia bertanya, Ki Dang Alit, apakah kau tahu serba sedikit tentang peristiwa di halaman istana kecil itu? Maksud Ki Buyut? Apakah kau ikut campur di dalam pertempuran yang telah terjadi? Ki Dang Alit mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa, janganlah dirisaukan, aku tidak ikut campur sama sekali, aku tidak tahu menahu. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi, meskipun demikian, ia masih bertanya, Ki Dang Alit, apakah kau berhubungan dengan Raden Kudarwaka? Oh, Ki Dang Alit mengangkat keningnya, aku tidak ada hubungan dengan bangsawan-bangsawan yang hanya dapat menyombongkan dirinya, yang menganggap kita orang-orang kecil, ini hanyalah sekedar sasaran pelepasan kekuasaannya, Ki Buyut aku memang tidak ingin berhubungan dengan bangsawan-bangsawan itu. Tetapi mereka bukan orang-orang yang sombong. Ki Buyut, sejak aku kanak-kanak, aku tidak dibiasakan untuk mengangguk hormat dalam sekali, menundukkan kepala jika berbicara, atau dengan tata kera yang menjemukan sekali. Tidak, tidak Ki Dang Alit, aku tidak pernah tidak pernah mempergunakan tata kera yang demikian terhadap Raden Rupaka, bahkan terhadap Pangeran Kudanar Pada pun tidak, atas kehendak Pangeran Kudanar Pada sendiri. Tetapi kita masih harus memanggilnya Raden, dan dalam terhadap perempuan yang ada di istana itu, kita harus menyebutnya Gusti dan Puteri. Ah, sudahlah Ki Buyut, biarlah aku hidup dengan caraku dan Raden Kudarupaka hidup dengan caranya. Baiklah Ki Dang Alit, tetapi sebagai orang tua, aku lebih senang melihat anak-anak muda dapat hidup rukun, apalagi anak-anak muda seperti kau dan Raden Kudarupaka, yang memiliki kelebihan dari sesama Ki Buyut berhenti sejenak. Lalu, jika kalian dapat hidup rukun, maka kami sepadu kuhan ini, akan dapat menggantungkan nasi kami kepada kalian, apalagi jika setiap kali padu kuhan ini didatangi oleh orang-orang yang mengerikan seperti yang berada di banjar itu. Mereka tidak akan berbuat apa-apa, seperti tiga orang yang terdahulu Ki Buyut, persoalan mereka tentu ada hubungannya dengan kematian kedua orang yang baru saja dikuburkan itu, meskipun agaknya mereka bukan saudara seperguruan. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun kemudian dari mana kau tahu bahwa mereka bukannya seperguruan dengan orang-orang yang telah terbunuh itu? Aku dapat melihat akibat dari tangan mereka, memang ada persamaan, tetapi ada juga bedanya. Ki Buyut tidak mendesaknya lagi, karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengerti, apapun yang dikatakan Kidang Alit, namun yang ditanyakan justru, Kidang Alit, jika orang itu tidak dapat berbuat apa-apa, kenapa keduanya terbunuh justru di halaman istana itu? Maksudku, mereka tidak berbuat apa-apa atas kita di sini, persoalan mereka dengan istana itu, sama sekali bukan persoalan kita Ki Buyut. Ki Buyut mengangguk-angguk, ia mengerutkan keningnya, ketika ia melihat seorang yang melayani Sambi yang merasa sangat haos, setitik demi setitik air diteteskan di mulutnya, dengan susah payah ia mencoba menelan air itu. Sambi menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian menggeleng lemah, cukup desisnya lambat sekali. Ki Buyut berkata Kidang Alit kemudian, aku minta diri, biarlah anak-anak menjaga Sambi sebaik-baiknya, jika ada orang lain yang datang, biarlah keduanya masih tetap berpura-pura lumpuh, bisu dan tuli. Tetapi orang-orang yang menyakiti Kasdu sudah tidak ada lagi? Siapa tahu bahwa aku keliru, jika kedua orang itu adalah kawan-kawan mereka yang sudah terbunuh, maka mereka pun tentu akan membunuhnya pula. Ki Buyut mengangguk-angguk, ia pun kemudian berpesan seperti yang dikatakan oleh Kidang Alit itu untuk keselamatan mereka sendiri. Kecuali terhadap Raden Kudarupaka berkata Ki Buyut ia tidak dapat dibohongi, ia mengerti semuanya tentang Kasdu yang barangkali juga Sambi. Kidang Alit tersenyum, katanya, biar sajalah, aku kira mereka tidak akan membahayakan Kasdu, bagaimana juga aku kira bangsawan-bangsawan itu masih juga mengenal peri kemanusiaan. Ki Buyut mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab, Sudahlah Ki Buyut, aku akan pergi ke sungai, sudah dua hari aku tidak mencuci pakaian. Kidang Alit pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut, di muka regol langkahnya terhenti sejenak, namun kemudian ia pun berkata kepada diri sendiri, persetan jika Kudarupaka mengetahui permainan ini, aku tidak akan memberi kesempatan kepadanya lebih lama lagi, tetapi semuanya memang tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa agar justru tidak gagal karenanya. Ia pun kemudian melanjutkan langkahnya, kembali ke pondoknya, mengambil beberapa helai pakaiannya, dan langsung pergi ke sungai. Kidang Alit mempunyai kesenangan mencuci pakaiannya di sungai di saat-saat gadis-gadis Karang Maja mencuci pakaian pula. Namun gadis-gadis itu sama sekali tidak merasa terganggu oleh kehadirannya, meskipun tidak biasa laki-laki mencuci pakaian bersama dengan mereka. Biasanya laki-laki lebih suka mandi dan mencuci di gerejogan di bawah bendungan, di siang atau di sore hari setelah mereka pulang ke sawah. Bahkan kehadiran Kidang Alit dapat memberikan kesegaran dan kegeirahan pada gadis-gadis itu. Mereka tidak segan-segannya bergurau bahkan kadang-kadang berkejar-kejaran bersama Kidang Alit, sehingga dengan demikian, mereka sering terlambat pulang. Tidak banyak yang mengetahui perbuatan Kidang Alit itu, gadis-gadis Karang Maja tidak pernah memperbincangkan dengan orang tua mereka tentang tingkah laku anak muda itu, tetapi mereka setiap saat memperbincangkannya dengan kawan-kawan mereka. Bahkan siapa yang paling dekat dengan anak muda itu, merasa sangat bangga, seolah-olah ia adalah gadis yang paling terkemuka di Karang Maja. Meskipun dua orang dari mereka telah kehilangan pengekangan diri, namun seolah-olah hal itu tidak pernah diingatnya lagi oleh kawan-kawannya, apalagi keduanya kemudian telah kawin seperti kebanyakan gadis-gadis dewasa dengan laki-laki yang menganggap mereka sebagai istri yang baik tanpa celah. Tetapi bagaimanapun juga, tingkah laku Kidang Alit itu telah membuat kibuyuk menjadi sangat berprihatin. Tidak kurang dari kehadiran dua orang yang tinggal di banjar, seolah-olah menggantikan tiga orang yang sebelumnya berada di banjar itu pula, dan yang dua di antaranya mereka telah terbunuh sedang yang seorang berhasil melarikan diri. Namun keprihatinan itu harus ditekannya di dalam dadanya, yang semakin lama menjadi semakin penuh dengan persoalan-persoalan yang datang merurutan. Kapan ada cahaya terang pada padukuhan kecil ini setiap kali kibuyuk berdesah, jika ia mulai berbaring di malam hari, terasa betapa kecut hatinya menghadapi masa depan padukuhannya. Memang sekali lagi timbul dugaannya, bahwa istana kecil itulah yang agaknya telah mengundang kesulitan bagi padukuhan karang maja, tetapi ia mengenang kebaikan hati pangeran kudanar pada dan segala macam jasa yang telah diberikan maka, ia selalu mencoba mengusir dugaan-dugaan semacam itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa persoalan memang berkisar pada istana kecil yang terpencil itu, kegagalan-kegagalan orang dari perguruan Guntur Geni bukan mengurangi kekalutan bagi karang maja. Karena salah seorang dari mereka yang tidak terbunuh mati, berhasil menghubungi kawan-kawannya dari perguruan Guntur Geni dan menceritakan apa yang telah terjadi di istana kecil itu. Giladesis salah seorang yang bertubuh jangkung, berambut putih dan berjanggut panjang dan berwarna putih pula, jadi di karang maja telah hadir murid-murid dari perguruan cengkir pitu dan kumbang kuning? Gagak wareng yang hampir kehabisan darah selama di perjalanan, hampir tidak mampu lagi bergerak, hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa sajalah, maka ia masih dapat berbicara beberapa kalimat untuk menceritakan segala peristiwa pahit yang dialaminya. Ketika ia merasa bahwa semuanya sudah diucapkannya, betapapun sulitnya untuk menggerakkan bibir, tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata. Gagak wareng masih sadar bahwa oleh dua orang saudara seperguruannya, ia diangkat mendaki sebuah bukit kecil di ujung pegunungan sewu, beberapa tonggak lagi, terhampar ngarai yang luas, yang sebagian masih diselimuti oleh hutan yang sangat lebat. Orang berjanggut dan berambut putih tidak memaksanya lagi untuk berbicara, tetapi ia memberikan beberapa tetes cairan, ramuan dari air dan serbuk obat untuk menenangkan dan memberi kekuatan kepada gagak wareng. Tanpa obat ini maka gagak wareng tentu sudah jatuh pingsan, dan bahkan mungkin ia akan kehilangan kemungkinan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Namun agaknya gagak wareng memang belum saatnya mati, perlahan-lahan tubuhnya merasa menjadi segar, sehingga ia mulai dapat menggerakkan seluruh tubuhnya dan bibirnya mulai dapat menyebut beberapa kata. Ketika ia merasa sudah menjadi semakin kuat, maka ia pun mulai mencoba untuk duduk bersandar pada sebongkah batu besar di pinggir jalan setapak. Wareng salah seorang temannya mulai bertanya lagi ketika ia melihat keadaan gagak wareng semakin baik, jadi jelasnya, kau dan kedua saudara seperguruanmu itu telah gagal. Ya, ya kiaid, kami sudah gagal, gagal sama sekali, aku tidak melihat akhir dari pertempuran di halaman itu, namun menurut perhitunganku saudara-saudaraku tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari tangan Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Raden Kudarupaka desis orang berjanggut dan berambut putih itu. Aku mendengar namanya belum lama berselang, ia adalah seorang kesatria dari Majapahit yang memiliki beberapa kelebihan, namanya cepat dikenal di demak oleh segala golongan, karena ia mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi, ia banyak menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongannya, ia tidak segan-segan berbuat apa saja untuk kepentingan orang banyak yang lemah dan tersinggung oleh rasa keadelannya. Agaknya benar orang itu desis gagak wareng dengan suara yang lemah, ia adalah seorang bangsawan yang memang pilih tanding. Tetapi di samping Kudarupaka, kau harus memperhatikan pula orang yang menyebut dirinya dari perguruan kumbang kuning sahut orang yang berjanggut dan berambut putih itu. Perguruan kuning adalah perguruan yang pernah menggetarkan tanah ini. Gagak wareng mengangguk-angguk, namun kemudian ia berdesis, tetapi kenapa mereka itu kini berkumpul di karang maja bukankah itu berarti bahwa rahasia yang tersimpan di dalamnya telah banyak diketahui oleh beberapa pihak? Mungkin demikian, tetapi yang menggelisahkan kita adalah Kudarupaka, ia adalah keluarga Raden Kudanarpada, sehingga ia merupakan pelindung yang paling baik orang yang berjanggut putih itu menggeram, kenapa Kudarupaka itu hadir juga di tempat yang demikian jauhnya? Kita juga datang dari jauh, kini Kie berada di sini beberapa lamanya, dan meninggalkan padepokan juga karena rahasia yang tersimpan di istana itu sahut gagak wareng, tentu Kudarupaka mengetahui juga rahasia itu, dan merasa wajib untuk melindunginya. Apakah bukan karena Kudarupaka sendiri mempunyai pamrih seperti kita dan murid-murid dari perguruan kumbang kuning itu? Kita tidak tahu dengan pasti, tetapi yang jelas, bahwa Kudarupaka merupakan penghalang yang paling berat, kita dapat mengesampingkan yang lain dengan kekerasan atau dengan diam-diam mendahului memasuki istana itu, tetapi Raden Kudarupaka ada di istana itu. Orang berjanggut itu menarik nafas dalam-dalam, katanya kemudian, Baiklah wareng, sementara kita akan mengawasi saja jalan menuju ke istana kecil itu, bukan hanya kita yang mengalami kesulitan memasuki istana itu, tetapi juga murid-murid dari kumbang kuning akan menghadapi kekuatan yang mungkin tidak tertembus. Orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi Cengkir Pitu adalah perguruan yang tidak banyak berhubungan dengan para bangsawan di Majapahit, adalah agak aneh jika kau mengatakan bahwa Kudarupaka mempunyai ilmu dari perguruan Cengkir Pitu. Bukan saja ilmu dari perguruan Cengkir Pitu, tetapi menurut pengakuan mereka, Raden Kudarupaka mempunyai batu akik Jumerut Sisik Wajah, dan kawannya yang bernama Panji Surawilaga mempunyai akik Naga Keling. Orang berjanggut dan berambut putih itu berkata, kedua akik itu memang menunjukkan ciri dari perguruan Cengkir Pitu, hanya orang-orang terpercaya saja dari perguruan itu yang dapat benda-benda yang mendapat benda-benda yang memiliki pengaruh atas orang yang memakainya. Dan selebihnya Kiai, orang yang mengaku memiliki cula kumbang kuning bermata berlian itu mengetahui dengan pasti bahwa Kiai Sekar Pucang yang sekarang ini sama sekali bukan Kiai Sekar Pucang pendiri perguruan Guntur Geni. Gila, tetapi itu dapat dimengerti, menurut gelar lahir ya sebagai seorang manusia tidak akan dapat hidup sampai ratusan tahun? Gagak ngureng termangu-mangu sejenak, namun ia pun bertanya dengan ragu-ragu, Kiai, sebenarnya lah bagiku murid dari perguruan Guntur Geni sendiri, merasa selalu dihadapkan pada sebuah teka teki, kami tidak pernah dapat mengatakan dengan pasti apakah Kiai Sekar Pucang itu masih ada atau Guntur Geni mempunyai guru yang nunggak semi bernama Sekar Pucang pula. Gila desis orang yang dipanggil Kiai itu, seharusnya kau tidak bertanya demikian, Kiai Sekar Pucang adalah orang yang tidak berhubungan dengan waktu, ia telah berhasil melepaskan dari peredaran masa, sehingga ia tidak terikat lagi geseran hari, bulan dan tahun? Maksud Kiai, kau memang dungu, Kiai Sekar Pucang tidak akan pernah mengalami masa akhir dari hidupnya karena umur berapa ribut tahun sekalipun tidak akan merenggut nyawanya, ia akan hidup sepanjang jaman, seandainya ia hanya berhadapan dengan tahun-tahun dan bahkan abad. Aku tidak mengerti Kiai. Weng, aku adalah murid yang terdekat saat ini, aku tidak dapat mengatakan siapakah muridnya yang terdekat seratus tahun yang lalu, karena umurku belum seratus, karena itulah maka, aku adalah orang yang paling banyak mengetahui mengenai dirinya, bukankah aku sudah pernah, dan berkali-kali memberitahukan kepadamu bahwa Kiai Sekar Pucang harus mengurung diri dalam tempat terasing dan dirahasiakan. Ya, ya Kiai, namun karena itulah, maka timbulah pertanyaan di hati ketika aku mendengar kata-kata orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan kumbang kuning itu. Kau sudah terpengaruh olehnya, memang ajar Sokaniti tidak mampu melepaskan dirinya dari sentuhan waktu, sehingga pada umur 80 tahun lebih sedikit, ia sudah meninggal karena sakit, Hi, Gagak Ureng, ternyata betapa tinggi ilmu ajar Sokaniti, namun ia harus mengalah melawan umurnya, dan hal ini tidak akan terjadi atas Kiai Sekar Pucang. Tetapi kenapa justru Kiai Sekar Pucang harus berada di tempat yang tertutup dan rahasia? Gagak Ureng, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing, karena kau murid guntur geni yang sedang dicengkam oleh keragu-raguan, maka kau boleh mengerti serba sedikit. Juga sebagai imbalan kesetiaanmu, meskipun hampir saja orang dari kumbang kuning itu merenggut nyawamu orang tua itu berhenti sejenak, lalu, dengarlah, Kiai Sekar Pucang bukannya orang yang tidak dapat mati, ia hanya dapat membebaskan diri dari perjalanan waktu, karena itu agar ia tidak terbunuh karena suatu yang terjadi pada tubuhnya, maka ia selalu mengasingkan diri, jelasnya Kiai Sekar Pucang belum berhasil memecahkan ilmu kekebalan yang sempurna, karena itu, maka bagaimanapun juga, masih ada kemungkinan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya ia harus mengasingkan dirinya, waktunya sepenuhnya dipergunakannya untuk memecahkan ilmu kebalan dengan sempurna. Sudah berapa tahun Kiai Sekar Pucang itu mengasingkan diri Kiai? Aku tidak ingat lagi waktu itu aku berguru pertama kali, aku asih sempat mendapat tuntunan langsung dari beliau, kemudian, perlahan-lahan ia membiarkan aku menyempurnakan ilmuku sampai pada satu tingkatan, bahwa aku berhak untuk menggantikannya, memberikan ilmu kepada adik-adik seperguruanku, kepadamu, kepada yang lain-lain, murid-murid Kiai Sekar Pucang yang belum pernah melihat wajah gurunya orang itu termenung sejenak, lalu, namun pada suatu saat, jika ilmu itu sudah dipecahkannya, kita semua akan menjadi orang-orang yang kebal, perguruan kita tentu akan menguasai seluruh tanah Majapahit yang telah jatuh itu, bahkan dengan kekuatan yang tidak terkalahkan kita akan bergerak terus ke ujung bumi. Gagak Ureng mengangguk-angguk, meskipun masih ada berbagai keraguan-keraguan di dalam hatinya, namun ia tidak bertanya lagi, ia menganggap bahwa untuk sementara keterangan itulah yang paling naik baginya, dengan demikian ia masih mempunyai kiblat arah berguru, jika ia sudah kehilangan kepercayaan tentang Kiai Sekar Pucang yang belum pernah dilihatnya itu, maka ia akan kehilangan ikatan dan merasa dirinya terlepas dari sarangnya perguruan Guntur Geni. Nah, kau beristirahatlah baik-baik, kita harus segera kembali ke Karang Maja. Rahasia istana itu memang sudah diketahui oleh perguruan Kumbang Kuning, dan mungkin juga Cengkir Pitu, sehingga kedatangan kuda rupaka memang harus dicurigai. Apakah aku harus ikut kembali? Kau sudah banyak mengetahui tentang Karang Maja, meskipun tubuhmu belum pulih kembali, kau harus ikut, jika kita menemui kesulitan di perjalanan, kau tidak usah ikut campur, kau akan dilindungi oleh saudara seperguruanmu. Baiklah Kiai, tetapi kapan kita akan berangkat ke Karang Maja? Segera, yang penting adalah pengawasan itu terlebih dahulu, kita tidak langsung berada di padukuhan itu sendiri, kita akan berada beberapa ratus tonggak dari istana itu, di atas bukit kecil yang banyak terdapat di sekitar Karang Maja, tentu tanpa diketahui baik oleh kuda rupaka ataupun oleh orang-orang dari Kumbang Kuning. Kita akan tinggal di bukit itu. Kita melihat perkembangan keadaan. Gagak Woreng tidak bertanya lagi, rasa-rasanya malas sekali untuk kembali lagi ke Karang Maja, di padukuhan itu ternyata terdapat beberapa pihak yang akan saling berbenturan. Namun Gagak Woreng tidak akan dapat ingkar, orang-orang berjanggut dan berambut putih yang bernama Kiai Paran Sanggit itu adalah wakil dari gurunya yang belum pernah dilihatnya. Karena itu, maka ia pun mempersiapkan dirinya pula, untuk kembali ke daerah yang nampaknya sedang menjadi pusat perhatian beberapa pihak dengan maksud dan tujuan yang sama. Gagak Woreng, jika orang dari perguruan Kumbang Kuning berbenturan lebih dahulu dengan orang-orang dari Cengkir Pitu, maka keduanya akan menjadi lemah, kita akan datang kemudian membinasakan keduanya sama sekali, agaknya yang telah terjadi adalah suatu kesalahan, bahwa kitalah yang telah berbenturan lebih dahulu, sehingga orang Kumbang Kuning itu ingin memanfaatkan keadaan, meskipun pada mulanya, ia membantu orang-orang Cengkir Pitu. Agaknya memang demikian Kiai, tetapi saat itu, kami tidak mengetahui bahwa ada orang-orang dari Kumbang Kuning yang hadir di Padukuhan Karang Maja dan kami pun tidak tahu bahwa kedua bangsawan itu adalah murid-murid dari Cengkir Pitu. Baiklah, kita harus memanfaatkan pengalaman itu, dan kita akan datang tidak hanya dengan tiga orang, tetapi enam orang seluruhnya yang berada di sini harus mendekati Karang Maja. Kita akan bergerak di malam hari dan memilih tempat yang jarang sekali didatangi oleh gembala-gembala dari Karang Maja dan sekitarnya. Semua bekal makanan akan kita bawa. Baiklah Kiai, mudah-mudahan tubuhku pun segera pulih, sehingga aku tidak hanya sekedar beban saja, tetapi setidak-tidaknya aku akan dapat melindungi diriku sendiri. Ternyata orang-orang dari perguruan Guntur Geni yang dipimpin langsung oleh Kiai Parang Sanggit itu tidak menyianyakan waktu, yang mereka lakukan adalah tugas yang berat dan besar, karena itu, maka semua harus dilakukan dengan taruhan yang paling besar, yaitu kehadiran Kiai Parang Sanggit, yang merupakan murid terpercaya dari perguruan Guntur Geni, sedang pimpinan tertinggi yang mereka sebut dengan Kiai Sekar Pucang, sama sekali tidak pernah menampakkan diri, bahkan juga kepada murid-murid yang terpercaya. Selagi orang-orang dari Guntur Geni mulai dengan persiapan perjalanannya menuju ke sebelah bukit di dekat istana kecil di luar padukuhan Karang Maja itu, maka jauh dari daerah Pegunungan Seribu, seorang pertapa sedang duduk menghadapi satu-satunya muridnya, seorang pertapa yang cacat kaki dan tangannya, sehingga secara badaniah, ia mengalami banyak kesulitan, untuk bergerak ia harus berjalan dengan tongkat, setapak demi setapak, tangan kirinya mengalami cindera, dan hampir tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun demikian, dari wajahnya masih tetap memancar cahaya kebesaran jiwa dan kepribadiannya, sepasang matanya yang tajam menyimpan pertanda, bahwa banyak ilmu yang dikuasainya, ilmu kanuragan, kejiwaan bahkan ilmu kesusastraan.